Saudari, Kinfei yang sedikit terkejut, ia mendarat di depan Yun Zongtian dan mengamati wanita cantik di depannya. Setelah sekian lama, ternyata itu adalah saudara perempuan Yun Zongtian, Yun Zongyue. Melihat ini, ekspresi Yun Zongyue menjadi semakin canggung. Dia menyampaikan suaranya, kakak, ini semua salahmu. Kamu tidak menjelaskannya dengan jelas. Kau menyalahkanku. Yun Zongtian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jelas sekali kaulah yang impulsif dan gegabuh. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menarik kembali kekuatan hukumnya. Dia berjalan ke sisi Kinfei yang dan bertanya, apakah kamu sudah mengatur He Zongtian dan pedang naga darah? Ya. Kinfei yang mengangguk. Serigala bermata putih itu menatap Yun Zongyue dan mendengus dingin. Lain kali, hati-hati. Jangan bertingkah seperti wanita gila. Siapa yang kau panggil wanita gila? Ketika Yun Zongyue mendengar ini, dia langsung melotot ke arah Serigala bermata putih. Masalah ini memang salahnya. Dia tidak menjelaskannya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menyerangnya secara pribadi. Kau tahu siapa-siapa? Itu juga karena wajah kakakmu. Kalau tidak, lihat saja bagaimana aku melumpuhkanmu. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Jadi kenapa kalau dia adalah puncak dominator? Jadi bagaimana jika dia telah menguasai kedalaman hukum cahaya yang tertinggi? Kalau dia memprovokasi dia, dia tetap akan memukulinya. Tetapi semua anggota keluarga Yun tercengang. Seorang dominator puncak berani mengancam untuk melumpuhkan seorang dominator puncak. Nada bicaranya benar-benar arogan. Di seluruh alam awan langit, mungkin hanya Raja Serigala bersayap emas yang berani mengatakan hal seperti itu. Yun Zongyue mengungkapkan ketidakpuasannya, namun setelah ditatap oleh Yun Zongtian, dia dengan patuh menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah salahnya. Jika tidak segera diakhiri, akan terlihat bahwa dia adalah wanita yang tidak masuk akal. Semuanya salah paham. Jangan dimasukkan ke hati. Yun Zongtian tersenyum meminta maaf pada Serigala bermata putih. Kemudian, dia menatap Kin Feiyang dan bertanya, Saudara Kin, hampir semua anggota keluarga Yun ada di sini. Menurutmu kapan kita harus? Pergilah ke alam kura-kura hitam sekarang. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Baiklah, terima kasih. Yun Zongtian sangat berterima kasih. Tapi tiba-tiba, dia menatap Pulau Singalaut dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bagaimana pulau ini bisa utuh? Tanyanya dengan heran. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pulau itu. Ia menjelaskan, pulau ini disebut Pulau Singalaut. Singalaut yang tinggal di pulau ini adalah temanku. Jangan remehkan pulau ini. Pulau ini tidak hanya disempurnakan oleh senjata dewa berdaulat, tetapi juga memiliki formasi waktu yang berlangsung selama 500 tahun dalam sehari. Senjata sang penguasa telah ditempa. Yun Zongtian terkejut lalu bertanya, Kalau begitu, ini maha karyamu. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Bos Kin. Pada saat ini, Singalaut berlari mendekat dan menyeringai pada Kin Feiyang. Kamu pergi kemana? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Singalaut melirik Yun Zongyue dan mendengus dingin, aku melihat wanita gila itu tiba-tiba menyerang bos serigala. Dengan tingkat kultifasiku, aku tidak bisa membantu banyak, jadi aku melarikan diri agar tidak menjadi beban bagi bos serigala. Kau menganggapku gila lagi. Yun Zongyue mengangkat alisnya dan langsung melotot ke arah Singalaut. Singalaut itu mengecilkan lehernya dan buru-buru bersembunyi di belakang serigala bermata putih. Dia menatap Yun Zongyue dengan provokatif, seolah berkata, Aku punya kakak laki-laki untuk melindungiku. Sebaiknya kau bersikap baik. Adegan lucu ini membuat Yun Zongyue ingin tertawa. Itu benar-benar seperti pepatah lama, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Singalaut itu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf mengganggu meditasimu. Lihat apa yang kamu katakan. Kita berteman. Lagi pula, kau bisa menggunakan pulau Singalaut sebagai markasmu. Itu karena kau percaya padaku. Singalaut melambaikan cakarnya. Terima kasih. Kin Feiyang menepuk bahu Singalaut dan bertanya, Apakah putri kecil naga mengirim pesan? Bos Wolf baru saja bertanya. Tidak. Singalaut menggelengkan kepalanya. Wanita ini benar-benar bisa duduk diam. Kin Feiyang terkekeh, menatap Yun Zongtian, dan berkata, Baiklah, aku akan mengirimu ke wilayah tengah terlebih dahulu dan menyelesaikan urusan planmu. Baiklah. Yun Zongtian mengangguk. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat muncul dan menyelimuti seluruh tempat itu. Orang-orang dari keluarga Yun segera menghilang tanpa jejak. Segera setelah. Kin Feiyang menatap Singalaut dan berkata sambil tersenyum, Berikan aku batu transmisi suara ilahi. Singalaut mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan menyerahkannya kepada Kin Feiyang. Kin Feiyang meraih batu transmisi suara ilahi, merenung sejenak, lalu mengirim pesan kepada Putri Kecil Klan Naga. Satu momen berlalu. Bayangan Putri Kecil Naga akhirnya muncul. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Betapapun sibuknya aku, aku tidak bisa sesibuk kamu. Putri Kecil Naga cemberut. Dia sudah mendengar tentang situasi pangeran pertama naga dan para pangeran serta putri lainnya. Kecepatan orang ini sungguh cepat. Haha. Kin Feiyang tertawa, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, Jangan bilang kau tidak tahu tentang situasi kakakmu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru tahu kemudian bahwa dia dan para pengikutnya telah meninggalkan jiwa mereka di sarang naga. Putri Kecil Naga menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jika bukan karena kecelakaan ini, kakak laki-laki ini pasti sudah mati di tangan Kin Feiyang, dan itu bisa dianggap sebagai penyelesaian kebencian di hatinya. Sayangnya, dia hanya selangkah lagi. Apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Kin Feiyang mengerutkan kening. Karena kita sudah bekerja sama, tidak bisakah kita lebih percaya satu sama lain? Apa gunanya aku berbohong padamu? Kamu, di sisi lain. Sebelum menyerang kakakku, kau bahkan tidak memberitahuku. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kau perlu bersikap sangat waspada terhadapku? Wajah Putri Kecil Naga penuh dengan ketidaksenangan. Dia awalnya berpikir bahwa sebelum Kin Feiyang bergerak melawan pangeran pertama, dia pasti akan memberitahunya terlebih dahulu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa perburuan itu akan dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun. Saat ia menerima kabar itu, perburuan itu sudah berakhir. Ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak memercayainya dan bersikap waspada terhadapnya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis, kamu adalah orang yang berharga. Tidak perlu membuatmu khawatir karena masalah sekecil ini. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Aku tidak akan mempercayainya. Putri Kecil Paranaga mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah, perburuan ini gagal. Apa rencana selanjutnya? Apa rencana lainnya yang ada? Bersembunyi dan bercocok tanam. Kin Feiyang mengangkat bahu. Aku tidak bercanda denganmu. Putri Kecil Naga mengerutkan kening. Aku juga tidak bercanda denganmu. Sekarang kakakmu berada di sarang naga, dan para putri dan pangeran lainnya juga berkumpul bersama, bersembunyi di benua selatan untuk memulihkan diri. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa begitu saja membunuh orang untuk mencapai benua selatan atau sarang naga. Kin Feiyang tersenyum tipis. Putri Kecil Naga menggoda, ini sepertinya bukan kepribadianmu. Jangan mengatakannya seolah-olah kau mengenalku dengan baik. Kami berdua sebenarnya tidak dekat. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu berkata lagi, momong-momong, kamu juga harus tahu tentang pertarungan antara kakakmu dan aku. Ya, Putri Kecil Naga mengangguk. Lalu bagaimana persiapannya sekarang? Kin Feiyang bertanya. Dikatakan bahwa dia masih membangun kembali jiwa ilahi dan tubuhnya. Namun, saya yakin bahwa dengan kepribadiannya, dia pasti akan sepenuhnya siap sebelum pertempuran. Jangan meremehkannya. Bagaimanapun, dia memiliki seluruh klan naga emas di belakangnya. Putri Kecil Naga mengangguk. Saya tidak pernah meremehkannya. Namun, dalam pertarungan ini, tidak peduli bagaimana dia mempersiapkan diri, pemenang akhirnya adalah aku. Mata Kin Feiyang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Para pangeran dan Putri Naga bisa saja gagal karena mereka punya pendukung, tetapi dia tidak bisa. Jika dia gagal, tidak akan ada harapan baginya. Keyakinan buta belum tentu merupakan hal yang baik. Kata Putri Kecil Naga dengan acuh tak acuh. Kin Feiyang berkata, tidak perlu kau mengingatkanku. Kau hanya perlu memberitahuku tentang situasi kakakmu kapan saja dan di mana saja. Oke. Saat ini, saya memang telah menerima sebuah berita. Patriar Klan Naga emas sedang bersiap untuk membiarkannya menerima warisan tertinggi. Kata Putri Kecil Naga. Warisan Tertinggi Kin Feiyang tercengang Itu benar. Di Klan Naga kami, setiap klan memiliki warisan tertingginya sendiri. Yang disebut warisan tertinggi adalah warisan hukum terkuat yang mengandung ultimaci tertinggi. Namun, tidak mudah untuk mewarisi warisan yang begitu agung. Prasyarat pertama adalah Anda harus menjadi penerus patriark berikutnya. Lebih jauh lagi, Anda harus memiliki kultivasi penguasa sempurna. Meskipun kultivasi kakak laki-lakiku telah mencapai tingkat itu, dia belum dipastikan sebagai penerus patriark berikutnya dari Klan Naga emas. Putri Kecil Naga menjelaskan. Mendengar ini, Kin Feiyang tertawa, kalian para naga, putri, dan pangeran benar-benar patut ditiru. Kalian terlahir dengan warisan yang begitu bagus. Dilahirkan. Putri Kecil para naga tertawa meremehkan diri sendiri dan berkata, persaingan dan kekejaman kami para naga bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Hari ini, kau mungkin menjadi pangeran atau putri yang agung, tetapi besok, kau mungkin akan menjadi seekor semut. Hal semacam ini tidak hanya terbatas pada kalian para naga, bukankah di luar juga sama? Menurut apa yang kau katakan, kakak laki-lakimu telah ditunjuk sebagai penerus Klan Naga emas. Kin Feiyang bertanya. Putri Kecil Naga berkata, ini semua berkat kamu. Semua berkat aku. Kin Feiyang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Ketika berita tentang pertarungan kakak laki-lakiku denganmu menyebar ke sarang naga, Patriar Klan Naga emas segera mengumpulkan para tetua untuk membahas masalah ini. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah kita tidak boleh membiarkan para naga dipermalukan. Dengan kata lain, kakakku harus memenangkan pertempuran ini denganmu. Namun, mengingat kekuatanmu, peluang kakakku untuk menang melawanmu tampaknya agak tipis. Jadi, mereka memutuskan untuk membiarkan kakakku menerima warisan tertinggi. Tentu saja, dia juga menjadi penerus Klan Naga emas. Katakanlah, jika ini bukan jasamu, maka jasa siapakah ini? Putri kecil naga tertawa. Jadi begitulah adanya. Qin Feiyang tiba-tiba mengerti. Putri kecil para naga itu mengerutkan kening dan berkata, Sejujurnya, aku sekarang curiga, apakah kakak laki-lakiku dengan sengaja mengatur pertempuran denganmu? Dengan sengaja. Qin Feiyang tercengang. Dalam. Dia sudah memperhitungkan semuanya sebelumnya. Dia tahu bahwa dia akan kalah darimu, jadi dia menantangmu untuk berduel. Dengan metode ini, dia menekan para petinggi klan dan dengan lancar memperoleh warisan tertinggi, naik ke tahta penerus. Putri kecil naga mengangguk. Tidak mungkin. Qin Feiyang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Pulau singa laut yang tak terputus. Yun Zifeng. Leluhur tua klan He, Blue Dragon Blade. 3512. Dia tidak akan melakukannya. Kalian sama sekali tidak mengerti kakakku. Dia haus kekuasaan lebih dari siapapun, dan dia orang yang sangat ambisius. Sejauh yang aku tahu, dia sudah menyampaikannya kepada Patriar Klan Naga Emas, berharap untuk segera menjadikannya penerusnya, tetapi Patriar Klan Naga Emas tidak pernah menyetujuinya. Oleh karena itu, pertempuran ini mungkin merupakan bagian dari rencananya. Kata putri kecil naga. Qin Feiyang merenung sejenak lalu tersenyum, jika memang begitu, maka aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Itulah sebabnya aku bilang padamu untuk berhati-hati. Sejujurnya, kakak laki-lakiku tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia orang yang sangat cerdik. Putri kecil naga itu tampaknya telah memikirkan sesuatu yang menyakitkan, dan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Oke. Saya akan memperhatikannya di masa mendatang. Tetapi aku mendengar bahwa ada juga banyak warisan hukum di daerah dalam tanah Setan Yin. Tetapi mengapa saya tidak melihat kalian mencari warisan hukum ini? Qin Feiyang curiga. Warisan di wilayah dalam diatur. Kalian harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk menembus penghalang pelindung tanah warisan. Kamu pernah tinggal di wilayah dalam sebelumnya. Selain itu, kamu telah memperoleh warisan. Jadi, kamu pasti tahu seberapa kuat formasi roh pertahanan di tanah warisan. Dan itu belum semuanya. Setiap anggota naga hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki area dalam untuk memilih warisan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Anda memilih warisan hukum terkuat atau hukum biasa, Anda tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk memilih. Dan aturan ini dikeluarkan secara pribadi oleh Tuan Raja Naga, jadi bahkan para leluhur dari berbagai klan tidak berani melanggarnya. Putri kecil naga menjelaskan. Benarkah begitu? Qin Feiyang menganggup mengerti dan bertanya, lalu bagaimana jika kalian pergi mencari warisan secara pribadi? Ini melanggar peraturan klan, dan kamu akan dihukum berat. Kata putri kecil naga. Tidak heran dia begitu berhati-hati. Gumam Qin Feiyang. Apa maksudmu? Putri kecil naga memandang Qin Feiyang dengan curiga. Karena ini adalah hubungan kerjasama, tentu saja aku tidak akan menyembunyikan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Pangeran klan naga putihmu, ketika dia berada di wilayah terluar tanah Iblis Yin, siap menerima warisan tertinggi dari hukum kehancuran. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Benar-benar. Putri kecil naga merasa terkejut. Dalam. Inilah yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Juga, aku merampas warisan-warisan hukum dari bawah hidungnya. Qin Feiyang tersenyum. Dia bukan. S. Stes. T. Tidak. Tot. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia tidak tahu bahwa klan naga memiliki aturan seperti itu. Totot. Totot. Namun dia tidak menyangka peraturan naga begitu ketat. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kelangsungan hidup dan persaingan para naga begitu kejam. Bahkan jika itu hanya masalah kecil, itu dapat menyebabkan bencana yang fatal. Mendengar ini, putri kecil dari klan naga tersenyum pahit, tidak ada bukti, dan warisan itu dicuri olehmu. Bahkan jika aku memberitahu Tuan Raja Naga, itu tidak berguna. Baiklah. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika ada kesempatan lain di masa depan, aku akan berhati-hati. Oke. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kau cukup imut. Kalau saja kau salah satu naga milikku. Putri kecil naga terkikik. Imut-imut. Qin Feiyang sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ngomong-ngomong, aku memang anggota klan naga. Lagi pula, aku memiliki kekuatan darah naga ungu emas. Tapi kamu masih manusia. Kata putri kecil naga. Baiklah. Ini salahku. Qin Feiyang tersenyum tak berdaya. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dia menatap putri kecil dari klan naga dan bertanya, bisakah kau menjawab pertanyaanku? Putri kecil naga berkata, selama ini bukan tentang naga, aku bisa mempertimbangkannya. Qin Feiyang bertanya, mengapa kalian para naga sangat membenci orang dengan darah naga ungu emas? Para naga dari alam kuno sangat menginginkan darah naga ungu emas mereka dan ingin merampas kekuatan garis keturunan mereka untuk menjadikan mereka putranya. Itulah sebabnya mereka menyerangnya dan para leluhurnya. Namun naga di alam awan langit berbeda. Naga di sini tidak pernah mengatakan bahwa mereka ingin merampas kekuatan garis keturunan mereka. Mereka hanya membencinya. Oleh karena itu, naga di alam kuno dan alam awan langit memiliki tujuan dan niat yang berbeda. Putri kecil dari klan naga terdiam beberapa saat lalu mendesah, bukannya aku membencimu, seseorang dengan darah naga ungu emas, tapi aku membenci naga suci ungu emas. Benci naga suci ungu emas? Apa maksudmu? Mungkinkah naga suci ungu emas benar-benar ada di dunia ini? Qin Feiyang terkejut. Tentu saja. Kalau tidak, dari mana darah naga ungu emasmu berasal? Namun, rahasia ini adalah rahasia kami para naga. Aku tidak bisa memberitahumu. Jika kau benar-benar ingin tahu, kau dapat mencoba mengalahkan Raja Naga. Karena hanya Raja Naga yang paling tahu tentang masalah ini. Sedangkan kami, bahkan para leluhur dari berbagai klan hanya tahu sedikit tentang situasi ini. Kata putri kecil naga, Qin Feiyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan Raja Naga. Yang terpenting, Raja Naga adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran masalah ini. Ini adalah sesuatu yang layak direnungkan. Rahasia macam apa yang tersembunyi di sini? Putri kecil para naga tiba-tiba bertanya, ku dengar kau akan pergi ke tiga daerah terlarang lainnya. Qin Feiyang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, dari siapa kamu mendengarnya. Itu sama sekali tidak berdasar. Jika kamu bilang tidak, maka pasti ada. Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikanmu pergi ke tiga tempat terlarang lainnya. Karena sekalipun kamu memasuki tiga daerah terlarang dan menemukan orang-orang dari tiga daerah terlarang, itu belum tentu baik untukmu. Putri kecil naga terkikik. Apa maksudmu? Qin Feiyang mengerutkan kening. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa daripada meminta bantuan orang lain, lebih baik bekerja keras sendiri. Hanya itu yang ingin ku katakan, lakukan saja apa yang menurutmu baik. Setelah putri kecil naga selesai berbicara, bayangannya dengan cepat menghilang. Serigala bermata putih menarik kembali pandangannya, menatap Qin Feiyang dan bertanya, gadis kecil ini, apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Bagaimana saya tahu? Qin Feiyang tersenyum pahit. Beberapa kata terakhir dari putri kecil naga agak tidak bisa dijelaskan. Singa laut merenung sejenak, lalu menatap Qin Feiyang dan serigala bermata putih, dan berkata, Dua bos, menurutku secara pribadi kita tidak bisa mempercayai semua yang dikatakannya, tetapi kita juga tidak bisa tidak mempercayainya. Qin Feiyang dan serigala bermata putih memandang singa laut. Pikirkanlah tentang ini. Bagaimanapun juga, dia adalah putri kecil para naga. Dia pasti lebih tahu situasi di tiga daerah terlarang daripada kita. Mungkin saja dia hanya menakut-nakuti kita, tetapi mungkin juga dia memberi isyarat kepada kita. Singkatnya, saat menghadapi tiga area terlarang, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kata singa laut. Masuk akal. Qin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Singa laut tidak senang, jika kau mengucapkan, terima kasih, lagi, aku akan bertengkar denganmu. Kau membantuku menyiapkan formasi waktu dan bahkan membantuku menyempurnakan pulau singa laut. Aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Bagus, bagus, bagus. Qin Feiyang menganggup lagi dan lagi. Lihat, beginilah rupa binatang buas. Meskipun ada binatang buas yang baik dan jahat, selama mereka bisa menjadi teman, mereka akan setia. Juga, putra mahkota naga itu, jika apa yang dikatakan putri kecil itu benar dan ini semua bagian dari rencananya, maka dia hanya memanfaatkan kalian. Utang ini harus dilunasi dengannya. Singa laut mendengus dingin. Tentu saja. Serigala bermata putih itu mencibir. Baiklah. Pokoknya, dengan kekuatanku yang terbatas, aku tidak bisa banyak membantu kalian. Namun, pulau singa laut akan selalu menjadi markas kalian. Jika kalian tidak bisa tinggal di luar, datanglah ke sini untuk pensiun. Singa laut memamerkan taringnya. Terima kasih. Tidak, 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 lihat ingatanku, aku lupa lagi. Maaf, maaf. Baiklah. Kata, terima kasih, tidak boleh diucapkan lagi di masa mendatang. Cukup simpan dalam hati. Kinfe yang tersenyum tipis. Itu benar. Singa laut menganggup puas. Kalau begitu, teruslah simpan tempat ini dengan aman untukku. Kinfe yang memberikan beberapa kata nasihat kepada singa laut sebelum memasuki dunia penyu hitam bersama serigala bermata putih. Benua Selatan. Kota Bintang Tujuh. Dua sosok melintas ke arah gunung belakang keluarga He. Itu adalah He Zongtian dan pedang naga darah. He Zongtian masih dalam bentuk jiwa ilahinya. Meskipun dia pergi ke dunia kura-kura hitam, itu terjadi kurang dari sehari. Menurut waktu di dunia kura-kura hitam, itu hanya beberapa ratus tahun, jadi mustahil baginya untuk merekonstruksi tubuhnya secepat itu. Dia menatap pedang naga darah. Ketika dia berpisah dengan Kinfe yang kondisinya masih baik. Sekarang setelah dia kembali ke keluarga He, dia tidak hanya dipenuhi bekas luka, tetapi juga hancur berkeping-keping. He Zongtian menatap pedang naga darah dan sudut mulutnya berkedut. Dia berkata dengan kagum, kebenar-benar kejam pada dirimu sendiri. Itu benar. Keadaan pedang naga darah saat ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika aku tidak kejam, bagaimana mungkin kata-kata yang kita diskusikan sebelumnya bisa diterima? Naga, kalian tidak sebodoh yang kalian kira. Pedang naga darah mendengus. Ya, ya, ya. He Zongtian menganggup dan memasuki langit di atas gunung belakang, langsung menuju ke halaman di bawah. Dia mulai berteriak dari jauh, Tuan-tuan, tolonglah aku. Hem. Pangeran, putri, dan para pengikut mereka yang sedang merekonstruksi tubuh mereka di halaman sedikit mengernyit ketika mendengar suara He Zongtian. Kemudian, mereka bangkit satu persatu dan terbang keluar dari halaman. Mereka berdiri di langit dan menatap He Zongtian dan pedang naga darah. Mengapa mereka dalam keadaan yang menyedihkan? He Zongtian mendarat di depan sekelompok orang dan langsung jatuh ke tanah. Dia berteriak, Tuan-tuan, maafkan aku. Bukan saja aku hampir bunuh diri, tetapi aku juga melibatkan pedang naga darah. Apa yang telah terjadi? Pangeran dari klan naga darah memandang pedang naga darah dan bertanya. Mendesah. Itu jebakan. Pedang naga darah mendesah. Sebuah jebakan. Pangeran naga darah mengangkat alisnya. Ya. Keluarga Yun telah berkolusi dengan Qin Fei Yang untuk waktu yang lama. Kali ini, keluarga Yun membawa kami ke sana untuk merebut kunci dari tangan He Zongtian dan menguasai senjata ilahi dari Aula Suci. Kata pedang naga darah. 3513. Mereka berkolusi dengan Qin Fei Yang. Mata semua orang menjadi gelap. Keluarga Yun benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. He Chenggang, kepala keluarga He, tewas dalam pertempuran dan tubuhku hancur. Jika bukan karena pedang naga darah, kami pasti sudah dibunuh oleh mereka. Tuan-tuan, kalian harus menegakkan keadilan untukku. Aku ingin memusnahkan keluarga Yun, membunuh Qin Fei Yang, dan membuat mereka membayar dengan darah mereka. He Zongtian meraung dengan mata merah. Sialan Qin Fei Yang. Dia benar-benar menghantui kita. Pangeran naga darah mengepalkan tangannya dan menata pedang naga darah. Karena kau sudah bertarung, mengapa kita tidak merasakan fluktuasi pertempuran. Kastil itu memblokir sungai bintang. Kata pedang naga darah. Bagaimana dengan Qin Fei Yang? Dia punya dua senjata ilahi dominator dan domain pembantaian. Bagaimana dia bisa membiarkanmu lolos? Pangeran naga darah mengerutkan kening. Qin Fei Yang tidak muncul. Kata pedang naga darah. Dia tidak muncul. Pangeran naga darah tercengang. Ya. Awalnya, kami tidak dapat mengetahuinya. Kemudian, ketika kami melarikan diri, kami mengetahui bahwa Qin Fei Yang membantu memindahkan anggota keluarga Yun. Kata pedang naga darah. Memindahkan anggota keluarga Yun. Sekelompok orang itu saling memandang. Itu benar. Qin Fei Yang pasti berpikir bahwa ketika kita mengetahui bahwa keluarga Yun berkolusi dengannya, kita pasti akan menyerang keluarga Yun, jadi dia menggerakkan anggota keluarga Yun terlebih dahulu. Sebelum kembali ke keluarga He, kami sudah menyelidiki. Baik itu tanah leluhur keluarga Yun atau tempat lain, kami tidak dapat menemukan satu pun anggota keluarga Yun. Pedang naga darah mendesah. Bajingan. Pangeran naga darah sangat marah. Ia menata para pangeran dan putri lainnya dan berteriak, jika kami tahu ini, kami akan mengirimkan beberapa senjata ilahi dominator lagi. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Lagipula, siapa yang mengira bahwa keluarga Yun akan berkolusi dengan Qin Fei Yang? Seorang wanita berpakaian hijau menghela nafas. Ia menatap leluhur tua klan He dan berkata sambil tersenyum, tapi ini juga bagus. Saat ini, benua selatan adalah milik klan He-mu. Jika kau bekerja keras untuk kami di masa depan, klan He-mu pasti akan mendapat manfaat. Ya. Leluhur tua klan He mengangguk hormat, tetapi dia masih tampak sedikit kecewa. Wanita berpakaian hijau itu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu dengan ungkapan itu? Anda tidak percaya pada kami. Tidak tidak tidak. Saya tidak pernah meragukan kemampuanmu. Aku hanya berpikir bahwa senjata penguasa ilahi dari kuil ilahi telah diambil oleh Yun Song Tian. Bahkan jika keluarga He kita menyatukan kuil ilahi dan benua selatan, kita tidak akan mampu menebus kehilangan itu. He Song Tian berkata dengan ekspresi kecewa. Jangan khawatir, kami masih di sini. Cepatlah sembuhkan dirimu. Kita akan menghadapinya setelah kita merekonstruksi tubuh kita. Wanita berjubah hijau itu melambaikan tangannya. Baiklah. Maka klan Heku akan mengandalkanmu di masa depan. He Song Tian membungku, lalu bangkit dan pergi. Pangeran naga darah dan yang lainnya saling memandang dan kembali ke halaman mereka masing-masing untuk melanjutkan rekonstruksi jiwa dan tubuh ilahi mereka. Namun, hati para pengikut mereka menjadi semakin berat. Mereka telah ditipu oleh Qin Fei yang lagi. Apakah anak ini benar-benar seseorang yang dapat mereka tangani? Mereka sama sekali tidak meragukan kata-kata He Song Tian. Dan, jika itu hanya He Song Tian, mereka pasti akan menyelidikinya sendiri. Namun, jika pedang naga darah pun mengatakannya, maka itu pasti benar. Karena, meskipun mereka tidak memercayai He Song Tian, pedang naga darah jelas bukan masalah. Dunia Kura-Kura Hitam Meskipun hanya beberapa saat berlalu di dunia luar, puluhan tahun telah berlalu di dunia penyu hitam. Selama beberapa dekade ini, klan Yun tidak hanya menetap di negara tengah, tetapi mereka juga perlahan terbiasa dengan kehidupan di dunia penyu hitam. Tanah Setan, Kebun Teh Qin Fei yang duduk di dekat meja teh dan minum teh. Serigala bermata putih menarik Yun Zifeng dan meletakkan kendi anggur di depan mereka masing-masing. Mereka maju mundur, terus-menerus berdenting-denting. Qin Fei yang melirik Yun Zifeng dengan ekspresi yang sangat aneh. Klanmu telah berada di dunia Kura-Kura Hitam selama beberapa dekade, tetapi kamu tinggal di Tanah Iblis sepanjang hari. Sepertinya kamu mengandalkanku. Qin Da Gei, jangan katakan itu. Baru beberapa dekade berlalu. Bagi para pembudidaya seperti kami, belum lagi beberapa dekade, beberapa ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, semuanya hanya dalam sekejap mata. Kita bicarakan nanti saja. Aku hanya ingin berada di sisimu dan belajar darimu. Yun Zifeng terkekeh. Setelah akrab satu sama lain, dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya saat menghadapi Qin Fei yang... Mempelajari. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut, dan wajahnya menjadi gelap. Menurutku, kau hanya berpura-pura belajar. Kau benar-benar memikirkan ramuan ilahi Kura-Kura Hitam dan ramuan ilahi yang tak tertandingi. Menurutku, kau masih sangat muda. Mengapa kau tidak mempelajari sesuatu yang lebih baik? Kau selalu mengikuti serigala bermata putih. Qin Zikecil, apa maksudmu dengan itu? Mengikuti Big Brother ini berarti mengikutinya kemana-mana. Apakah Anda ingin saya menjadi seperti Anda, memegang cangkir teh dan minum teh setiap hari? Lihatlah dirimu sekarang, apa bedanya kamu dengan orang tua seperti Yun Zongtian? Kamu sama sekali tidak menarik. Wajah serigala bermata putih itu penuh dengan penghinaan, lalu dia menatap Yun Zifeng dan bertanya, Nak, apakah menurutmu kakak benar? Ya, 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 kamu pasti benar. Yun Zifeng mengangguk. Serigala bermata putih tertawa terbahak-bahak, Nak, seleramu bagus sekali. Mengikuti kakak besar ini, aku jamin kau akan menjalani kehidupan yang baik. Ayo, bersulang. Baiklah, kakak, bersulang. Yun Zifeng memegang cangkir anggur di tangannya, senyum mengjilat di wajahnya. Qin Fei yang menatap langit, tak bisa berkata apa-apa. Karakter dan watak Yun Zifeng baik, dan dia juga menghargai persahabatan. Sayangnya, dia masih terlalu mudah untuk menahan godaan serigala bermata putih. Suara mendesing. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, tiga sosok melesat memasuki negeri iblis bagai kilat. Qin Fei yang mendongak, dan senyum muncul di wajahnya. Orang-orang yang datang adalah Yun Zong Tian, Yun Zong Yue, dan Yun Guanghui. Yun Zong Tian dan Yun Guanghui sudah sangat akrab dengan tanah iblis, tetapi Yun Zong Yue telah lama berada di batas kura-kura hitam, dan ini adalah pertama kalinya dia memasuki tanah iblis. Melihat tanaman obat di seluruh pegunungan, dan pemandangan awan dan kabut, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Negeri iblis macam apa ini? Itu sungguh surga. Saudara Qin. Yun Zong Tian menangkupkan tangannya dan menyapa Qin Fei yang dari jauh. Qin Fei yang bangkit, dengan senyum di wajahnya, dan menyambut kedatangan ketiga orang itu. Tidak baik, ayahku ada di sini. Jika dia melihatku mabuk seperti ini lagi, dia pasti akan memberiku pelajaran. Pada saat yang sama, wajah Yun Zifeng berubah, dan dia buru-buru mendorong toples anggur dan cangkir anggur di depan serigala bermata putih. Apa yang kamu takutkan? Kakak akan melindungimu. Kata serigala bermata putih. Benar-benar. Yun Zifeng bertanya. Serigala bermata putih berkata, Tentu saja, sekarang kau adalah adikku. Jika dia berani memberimu pelajaran, aku akan memberinya pelajaran. Kalau begitu lupakan saja. Ayah tetaplah ayah. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang memalukan seperti itu? Yun Zifeng buru-buru melambaikan tangannya, lalu mengambil kembali toples anggur dan cangkir anggur, dan berkata sambil tersenyum, tapi aku masih harus berterima kasih kepada kakak. Ini bersulang untukmu. Anda memiliki masa depan. Serigala bermata putih menganggup puas. Ketika Yun Guanghui mendarat di kebun teh dan melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia lalu menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Apakah aku mengganggumu? Tidak. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum, menatap ketiga orang itu dan berkata, silakan duduk. Mereka bertiga duduk di samping Kin Feiyang. Yun Zhongyue menatap pohon teh di sekitarnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Si kecil ini benar-benar menanam pohon teh di area yang begitu luas. Minumlah teh. Kin Feiyang menuangkan tiga cangkir teh dan mendorongnya di depan ketiga orang itu. Terima kasih. Yun Zhongtian tersenyum, mengambil cangkir teh, dan menciumnya. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, semakin aku minum tehmu, semakin aku menyukainya. Jika Pak Tua menyukainya, kamu bisa memetiknya kembali nanti. Kin Feiyang tersenyum tipis. Benar-benar. Mata Yun Zhongtian berbinar, sangat tergoda. Bagaimana aku bisa membodohimu? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yun Zhongtian tertawa dan menyesap tehnya. Ia menoleh ke arah Yun Zifeng dan mengerutkan kening, Saudara Kin, apakah anak ini selalu seperti ini? Apalagi. Saya hanya memberinya pelajaran, tapi tampaknya tidak ada gunanya. Kin Feiyang tersenyum tak berdaya. Ketika Yun Guanghui mendengar ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia menatap Yun Zifeng dan berkata dengan marah, Yun Zifeng, jangan bertindak terlalu jauh. Aku tidak mengendalikanmu sekarang, tetapi itu tidak berarti kamu berhak untuk menurutinya. Yun Zifeng sedikit tertegun, menatap Yun Guanghui dan dua orang lainnya, lalu bertanya, ayah, leluhur tua, kakak Yue, kapan kalian datang? Kakak Yue. Ketika Kin Feiyang mendengar alamat ini, dia sedikit bingung. Hal yang sama berlaku untuk serigala bermata putih. Yun Zong Yue ini adalah adik perempuan Yun Zong Tian. Berdasarkan senioritas, dia juga seorang leluhur, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya saudara perempuan? Pada saat yang sama, Yun Guanghui dan dua orang lainnya juga tercengang. Apa-apaan. Dia bahkan tidak tahu kapan mereka datang. Anak yang tidak berbakti ini. Tepat saat mereka bertiga hendak meledak, Yun Zifeng dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, hanya bercanda, hanya bercanda, jangan dianggap serius. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa marah. Yun Zifeng tersenyum malu, lalu menatap Yun Guanghui dan berkata, ayah, jangan bersikap galak padaku. Kalau kamu mau bersikap galak, bersikaplah galak pada saudara serigala. Saudara serigala yang terus menyeretku untuk minum. Sebenarnya, aku juga tidak mau minum. Dia bilang dia tidak mau minum, tapi begitu selesai bicara, dia langsung minum segelas. Wajahnya penuh dengan rasa mabuk dan senang, seolah-olah dia tidak mau minum. Melihat ini, wajah Yun Guanghui gelap, dan urat-uratnya menonjol. Dia jelas ingin minum, tetapi dia menyalahkan raja serigala bersayap emas. Yang terburuk adalah, dia benar-benar menggunakan raja serigala bersayap emas untuk menekannya. Yun Zifeng berlari ke arah Yun Zong Yue sambil membawa gelas anggur dan berkata dengan nada menggilat, Saudari Yue, cobalah, ini adalah minuman yang benar-benar nikmat. Ramuan yang nikmat. Mata Yun Zong Yue berbinar, dan dia segera mengendusnya. Wajahnya juga penuh dengan ekspresi mabuk. Oh tidak. Yun Zong Tian dan Yun Guanghui keduanya tahu ada sesuatu yang salah. Seperti yang diharapkan, sebuah pemandangan yang membuat Kinfei yang tercengang muncul. Yun Zong Yue segera meletakkan cangkir teh di tangannya, bangkit dan mengikuti Yun Zifeng untuk duduk di samping serigala bermata putih. Yo, kamu seorang wanita, dan kamu suka minum. Serigala bermata putih berteriak. Siapa bilang wanita tidak bisa minum? Yun Zong Yue mendengus dingin, mengambil toples anggur di sebelahnya, dan meneguknya. Seorang ahli. Mata serigala bermata putih membelalak. Tentu saja, suster Yue, dia pahlawan di kalangan wanita. Yun Zifeng berkata dengan bangga, lalu mencondongkan tubuhnya ke telinga serigala bermata putih dan berbisik, kakak, sejujurnya, kakak Yue yang mengajariku cara minum. Kalau begitu, apakah kamu sudah bertemu dengan jiwa yang sama? Serigala bermata putih itu terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan beberapa botol minuman suci yang tak tertandingi. Dia memamerkan giginya dan berkata, Yue, er kecil, jangan berdiri di atas upacara. Kakak punya banyak minuman suci. Ayo kita mabuk hari ini. Melihat minuman yang begitu nikmat, mata Yun Zifeng berbinar. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, mari kita mabuk. Setelah berkata demikian, dia melingkarkan lengannya di leher Yun Zifeng, seolah-olah mereka adalah saudara, dan berkata, kakak Feng, ikutlah juga. Tapi ayah. Yun Zifeng merasa sedikit malu. Dia. Jangan khawatir tentang dia. Jika dia berani memarahimu, suster Yue akan memberinya pelajaran. Yun Zifeng melambaikan tangannya dengan heroik. Baiklah. Yun Zifeng mengangguk, dan tampak sedikit enggan. Dia kemudian menatap Yun Zongtian dan Yun Guanghui dengan ekspresi yang salah, seolah berkata, kalian juga melihatnya, aku benar-benar tidak ingin minum. 3514. Wajah Yun Zongtian dan Yun Guanghui menjadi gelap saat melihat pemandangan di depan mereka. Seorang junior boleh saja berlaku seperti ini, tapi sekarang bahkan seorang tetua setingkat leluhur pun berlaku seperti ini, di mana sopan santunnya. Bukankah ini merupakan hal yang memalukan bagi keluarga Yun? Leluhur agung, apakah kamu tidak akan mendisiplinkan adik perempuanmu? Dia tidak bertingkah seperti orang tua, tidak punya sopan santun sama sekali. Jika ada orang yang melihat ini, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Yun Guanghui tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Yun Zongtian. Yun Zongtian tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa mendisiplinkannya? Adik perempuannya ini tidak pernah didisiplinkan olehnya sejak dia masih muda. Apalagi sekarang. Raja Serigala bersayap emas sedang minum dengan lahap, jika dia menegurnya sekarang dan merusak suasana serta membuat Raja Serigala bersayap emas marah, itu tidak akan baik. Jadi, sungguh tidak ada yang dapat ia lakukan. Ziyang tidak pulang ke rumah sepanjang tahun dan sekarang aku hanya punya satu putra di sisiku. Aku tidak ingin dia terbuang sia-sia seperti ini. Yun Guanghui mendesah dalam hati. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Meskipun Raja Serigala bersayap emas suka minum, tetapi baik dalam hal kemampuan maupun aspek lainnya, dia sangat luar biasa. Putra Anda hanya akan mendapat manfaat jika mengikutinya. Lagi pula, mereka belum sampai pada titik kecanduan alkohol. Yun Zongtian berpikir dalam hati. Saya harap begitu. Yun Guanghui menghela nafas. Yun Zongtian menatap Kin Feiyang dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Kin, saya minta maaf karena telah mempermalukan diri sendiri. Tidak apa-apa. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum, bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Yun Zifeng memanggil Yun Zong Yue sebagai kakak. Kalau Yun Zong Yue memanggilnya adik kecil, bukankah itu akan mengacaukan hirarki? Yun Zongtian tertawa getir dan menjelaskan, adik perempuanku ini tidak suka orang lain memanggilnya tua, jadi anak-anak di keluarga semuanya memanggilnya kakak. Jika kamu memanggilnya leluhur agung, dia akan tidak senang. Jadi begitu, Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berbicara tentang ini, dia tidak dapat tidak memikirkan Kin Ruoshuang. Situasi Kin Ruoshuang mirip dengan situasi Yun Zong Yue. Awalnya, berdasarkan senioritas, mereka berdua minimal setingkat nenek buyut, dengan perbedaan beberapa generasi. Namun, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang seperti Putri Duyung dan Luo Qingzu, dia harus memanggilnya sebagai kakak. Dia sendiri tidak keberatan, lalu apa yang bisa dilakukan orang lain? Dia hanya bisa berkata bahwa hatinya seperti yang diinginkannya. Yun Zong Tian menyeruput tehnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, alasan utama kami datang ke sini kali ini adalah untuk mengucapkan terima kasih. Karena selama ini, kami belum dapat mengucapkan terima kasih dengan baik. Tidak perlu. Kita semua adalah mitra bisnis. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Kin Feiyang tersenyum. Yun Zong Tian berkata dengan rasa bersalah, tapi sampai sekarang, kamulah yang selalu membantu kami, sementara bantuan yang kami berikan kepadamu hampir tidak ada sama sekali. Masa depan itu panjang. Menurut para pebisnis, saya berinvestasi terlebih dahulu. Kin Feiyang terkekeh. Menatap pemuda di depan matanya, Yun Zong Tian tiba-tiba dipenuhi dengan segudang emosi. Demi keluarga Yun, Kin Feiyang benar-benar telah berusaha keras. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, keluarga Yun tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Suara mendesing. Pada saat ini, diiringi suara udara yang pecah, Pei Dasen melesat menembus udara bagaikan sambaran petir, mendarat di samping Kin Feiyang. Sambil melirik Yun Zong Tian dan yang lainnya, dia membungkuh dan berkata, salam untuk tuan muda. Keluarga Yun telah pindah ke dunia penyu hitam selama beberapa dekade dan Pei Dasen tentu mengetahuinya. Terhadap Yun Zong Tian dan yang lainnya, Pei Dasen tidak asing lagi. Lagi pula, sebagai putra Pei Tian Hong, dia tentu memiliki pemahaman terhadap karakter utama kekuatan besar. Dalam, Kin Feiyang mengangguk dan tersenyum, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Tidak perlu, tidak perlu. Pei Dasen melambaikan tangannya. Yun Guanghui juga tersenyum, saudara Pei dan saya dapat dianggap sebagai teman lama. Pei Dasen mengangguk sambil tersenyum, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Kin Feiyang, membisikkan beberapa kata. Apa? Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia melirik Yun Zong Tian dan Yun Guanghui, alisnya sedikit terangkat sebelum menatap Pei Dasen, dan bertanya, apakah kamu yakin? Saya yakin. Saat ini, mereka berada di sebuah kota di domain timur yang disebut Kota Seribu Gunung. Hongyu dan aku sudah berusaha membujuk mereka, tetapi mereka tidak menanggapinya dengan serius jadi aku hanya bisa kembali untuk melapor kepadamu. Sedangkan Hongyu, dia sekarang berada di kota Seribu Gunung untuk mengawasi mereka guna mencegah kematian. Pei Dasen mengangguk. Meninggal. Yun Zong Tian dan Yun Guanghui terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang begitu serius? Pei Dasen mengabaikan keduanya dan menatap Kin Feiyang, lalu bertanya, Tuan Muda, bagaimana menurutmu masalah ini harus ditangani? Kin Feiyang menutup matanya dan melepaskan persepsinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan dengan lambayan tangannya, sebuah gambar segera muncul di kehampaan di depannya. Gambar tersebut memperlihatkan jalan-jalan sebuah kota. Tidak kurang dari ratusan orang berkumpul di jalan pada saat ini. Orang-orang itu semuanya adalah warga kota Seribu Gunung, tetapi pada saat ini, mereka semua menatap kedua pemuda yang berdiri di tengah kerumunan dengan kemarahan yang benar. Kedua pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, berbadan jangkung dan tegap serta penampilan luar biasa, namun kesombongan di antara kedua alis mereka tidak dapat ditutupi. Di antara kedua pemuda itu, ada seorang wanita berpakaian putih. Wanita ini adalah Pei Hongyu. Pada saat ini, Pei Hongyu menatap kedua pemuda itu dengan ekspresi yang sangat jelek. Di belakang Pei Hongyu, ada seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, berpakaian sangat biasa, namun dia terlihat sangat manis, tetapi pada saat ini, ada bekas telapak tangan yang mencolok di wajahnya. Hmm. Yun Zhong Tian dan Yun Zhong Feng segera berdiri dan menatap kedua pemuda itu, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah ini Yun Zishan dan Yun Zimo? Yun Zifeng mendongak dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, Yun Zhong Yue menatap situasi dalam gambar dengan tatapan curiga di matanya. Qin Fei yang tidak mengatakan apa-apa saat dia diam-diam menatap layar. Dalam gambar itu, tidak hanya semua orang dapat terlihat dengan jelas, bahkan suara mereka pun dapat terdengar. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kau menindas pria dan wanita di siang bolong? Jika kau tidak menjelaskan dirimu hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota seribu gunung. Warga sekitar mengepung kedua pemuda itu dengan sangat erat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Mata mereka dipenuhi amarah. Pengganggu pria dan wanita. Ketika Yun Zhong Tian mendengar ini, dia langsung terkejut. Kedua anak yang tidak berbakti ini. Yun Duang Hui meraum dan berbalik menatap Qin Fei yang, berkata, Saudara Qin, jangan marah, aku akan pergi dan membawa mereka kembali sekarang dan mendisiplinkan mereka dengan baik. Tidak perlu terburu-buru. Qin Fei yang melambaikan tangannya, matanya tertuju pada gambar itu. Yun Duang Hui memandang Yun Zhong Tian untuk meminta bantuan. Yun Zhong Tian juga sangat cemas, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dalam gambar, menghadapi warga yang marah di sekitar mereka, kedua pemuda itu tidak menyadari kesalahan sekecil apapun. Sebaliknya, mata mereka penuh dengan penghinaan saat mereka melihat sekeliling dan berkata, Pengganggu apa? Jangan bicara omong kosong, kami baru saja mengucapkan beberapa patah kata padanya. Katakan beberapa kata. Saat kau datang, kau bertanya pada wanita muda itu apakah dia ingin pergi ke restoran untuk bersenang-senang. Kata-katamu itu tidak masuk akal dan tidak bisa ditoleransi. Dia tidak mau, tapi kamu memaksanya. Dia melawan, tapi kamu memukulnya. Lihat wajah wanita muda itu yang bengkak. Apakah kamu pikir kita semua bodoh? Kalau ini bukan bullying, lalu apa? Warga sekitar pun makin marah. Meski begitu, kedua pemuda itu tidak sedikit pun menunjukkan sikap mengakui kesalahan mereka. Mereka bersikap sombong dan mendominasi. Semuanya, harap tenang. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai masalah ini. Pei Hongyu melirik kedua pemuda itu, lalu menatap warga sekitar dan tersenyum meminta maaf. Nona Hongyu, kami percaya padamu, tetapi kamu telah melihat sikap kedua orang ini. Apakah mereka terlihat seperti orang yang telah melakukan kesalahan? Baik itu mantan Nona Tratai Api, maupun kemudian Pilupi dan Teta Wang, kedua penguasa itu selalu memperingatkan semua orang bahwa di dunia kura-kura hitam, baik manusia maupun binatang, kita harus menjunjung tinggi kedamaian dan memiliki sopan santun. Juga karena usaha semua orang, dunia penyu hitam menjadi begitu damai saat ini. Selama ini, belum lagi kota Kianshan kita, bahkan di seluruh wilayah timur, bahkan di seluruh dunia penyu hitam, tidak pernah ada kasus wanita yang dilecehkan di jalan. Itu benar. Mereka bahkan tidak punya moral yang paling mendasar, mereka hanyalah sampah. Hari ini, mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada wanita muda itu. Warga pun bersorak marah. Aku tahu, aku tahu. Pei Hongyu menganggup dan menatap kedua pemuda itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, kalian adalah murid keluarga Yun dan memang terlahir untuk menjadi lebih unggul, tetapi jangan lupa bahwa kalian sekarang berada di dunia penyu hitam. Ini bukanlah tempat di mana kalian dapat bersikap kejam. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepatlah berlutut dan minta maaf. Jika tidak, ketika tuan muda datang, bahkan Yun Zongtian pun tidak dapat menyelamatkan kalian. Sebuah lelucon. Anda ingin kami berlutut dan meminta maaf kepada sampah ini. Siapakah mereka menurut Anda? Dan kamu, Pei Hongyu. Apa hakmu memerintah kami? Aulah darahmu, keluarga Pei Mu, sekarang menjadi tawanan Qin Fei Yang. Terus terang saja, kalian adalah pelayan Qin Fei Yang, tetapi keluarga Yun Ku dan Qin Fei Yang adalah mitra. Status kami di dunia penyu hitam dan keluarga Pei Mu berada pada dua level yang sangat berbeda. Jadi bagaimana jika Qin Fei Yang datang sendiri? Keluarga Yun Ku sangat kuat dan sekarang kita memiliki senjata ilahi berdaulat di tangan kita. Bahkan Qin Fei Yang harus bergantung pada keluarga Yun Ku, beraninya dia menyentuh kita. Tatapan mata mereka penuh dengan penghinaan. Bajingan. Berani sekali kau menghina Tuhan penguasa kami. Orang-orang di sekitar mereka pun makin marah, bahkan banyak yang menerkam keduanya. Sekelompok semut, beraninya kalian menyerang kami. Tatapan mata mereka berdua berubah dingin dan aura mereka meledak. Kultivasi mereka telah mencapai alam kesempurnaan agung yang tak terhancurkan, dan mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang-orang kota Kianshan. Seketika, mereka jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Berani sekali kau. Pei Hongyu sangat marah, dan tekanannya pun meledak. Keduanya langsung memuntahkan darah dan terlempar. Lagipula, Pei Hongyu adalah penguasa kesempurnaan agung, bagaimana mungkin kedua orang ini bisa dibandingkan dengannya. Pei Hongyu, beraninya kau menyakiti kami. Tunggu saja, saat leluhur agung datang, Kinfei yang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Keduanya langsung meraung kesal. Bagus. Aku ingin melihat apakah Yun Zongtian berani datang dan membunuhku. Pei Hongyu mencibir, lalu melangkah maju untuk mematahkan kedua kaki mereka. Ia memaksa mereka jatuh ke tanah dan berteriak, minta maaf padaku, bukan hanya gadis kecil ini, tapi semua orang di sini. Jangan pernah pikirkan itu. Kau wanita busuk, kau akan mati, aku jamin itu. Keduanya meraung histeris. Betapa tidak berbudayanya. Mata Pei Hongyu berkilat dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah keduanya. 3515. Tanah Iblis. Pada saat ini, suasana sunyi senyap. Kinfei yang duduk di bangku batu, diam, tatapannya tenang, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Serigala bermata putih memutarkan di anggur di tangannya, meminum seteguk demi seteguk, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi karena inilah suasana menjadi lebih berat, lebih menyesakkan. Terkadang, orang yang pendiam lebih menakutkan. Yun Zhong Tian dan Yun Guanghui berkeringat deras karena gugup. Yun Zhong Yue meletakkan cangkir anggurnya, sesekali melirik Kinfei yang merasakan tekanan yang besar. Pei Da Sen juga gugup, menatap Kinfei yang, Tuan muda, Anda tidak bisa menyalahkan Hongyu untuk ini. Dia sudah cukup mempermalukan Anda. Jika bukan karena Yun Zisan dan Yun Guanghui yang menyerang warga sipil, Hongyu tidak akan bertindak gegabuh seperti itu. Kinfei yang akhirnya menarik kembali pandangannya, menatap Pei Da Sen sambil tersenyum, Apakah aku mengatakan bahwa aku menyalahkannya? Ah! Pei Da Sen tercengang. Dia mengira bahwa keluarga Yun benar-benar tamu kehormatan Kinfei yang, jadi dia berasumsi bahwa Pei Hongyu yang memukuli Yun Zisan dan Yun Guanghui di depan umum mungkin telah membuat Kinfei yang marah. Karena itulah dia bergegas kembali untuk melaporkan masalah ini kepada Kinfei yang, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia mendengarnya, hal itu tampaknya tidak terjadi. Kamu tidak perlu khawatir, Pei Hongyu telah melakukannya dengan baik. Jika karena masalah ini, ada orang yang datang untuk membalas dendam padamu dan adikmu, maka mereka akan menjadi musuhku, Kinfei yang. Kinfei yang mengucapkan setiap kata dengan jelas, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menolek ke Yun Zongtian. Senior Yun, tidakkah kamu setuju? Ya, ya, ya. Yun Zongtian menganggup berulang kali, keringat dingin menetes di dahinya. Siapa yang tidak mengerti makna dibalik kata-kata itu? Itu adalah peringatan untuk keluarga Yun. Kinfei yang melanjutkan, kalau begitu, Senior Yun, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah saya tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Ya, ya, ya. Yun Zongtian menganggup, menatap Yun Guanghui, bicaralah, apa yang terjadi? Yun Guanghui gemetar, lalu berkata dengan tergesa-gesa, pada hari kita pindah ke dunia kura-kura hitam, aku sudah memberikan perintah bahwa tidak seorang pun boleh membuat masalah di dunia kura-kura hitam, aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu mengapa mereka ada di wilayah timur? Yun Zongtian berkata dengan marah. Ini. Yun Guanghui tampak agak bingung. Berbicara. Yun Zongtian berteriak dengan keras. Seperti ini. Ketika semua orang tiba di dunia kura-kura hitam, mereka merasa bahwa semuanya baru dan menarik. Oleh karena itu, banyak anak ingin pergi ke wilayah timur, barat, utara, dan utara untuk merasakannya. Saya pikir akan lebih baik membiarkan mereka pergi dan mendapatkan sedikit pengalaman, jadi saya menyetujuinya. Namun sebelum saya pergi, saya benar-benar memberitahu mereka untuk tidak membuat masalah. Leluhur tua, jangan khawatir, aku pasti akan mendisiplinkannya dengan keras di masa depan. Yun Guanghui juga sangat marah. Mengapa semuanya tidak berguna? Dia terus-menerus menimbulkan masalah baginya. Sekarang setelah dia melihatnya seperti ini, Yun Zifeng sebenarnya tidak terlalu khawatir. Yun Zongtian melotot ke arah Yun Guanghui, lalu menoleh ke arah Qin Fei yang sambil tersenyum, Saudara Qin, ini salah kami karena tidak mendisiplinkan mereka dengan tegas. Mohon maafkan kami. Mohon jangan marah, kami akan segera membawa mereka kembali ke wilayah tengah dan menghukum mereka dengan berat. Hukum mereka dengan keras, itu artinya mereka masih hidup. Serigala bermata putih itu terkekeh. Hmm. Yun Zongtian dan Yun Guanghui tercengang, lalu menatap serigala bermata putih dengan cepat. Apa maksudnya? Serigala bermata putih itu melirik mereka berdua dan tersenyum, sepertinya kalian berdua benar-benar belum menyadari betapa pentingnya orang-orang di dunia kura-kura hitam di hati Qin Shi kecil. Kakak laki-laki ini akan cukup baik untuk memberitahu kalian bahwa jika kalian menyatukan orang-orang di dunia kura-kura hitam dengan keluarga Yun kalian, dia akan memilih orang-orang di dunia kura-kura hitam tanpa ragu-ragu. Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka dan bertanya, lalu bagaimana kita harus menghadapi mereka? Aku sudah mengatakannya sampai di sini, kamu masih tidak mengerti. Pikirkan sendiri. Setelah serigala bermata putih berkata demikian, ia mengambil kendi anggur dan mulai minum sendiri. Keduanya saling berpandangan, wajah mereka berangsur-angsur menjadi gelap. Apakah dia akan membunuh mereka? Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memegang cangkir teh dan minum dalam diam, wajahnya tanpa ekspresi. Melihat situasi ini, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulut mereka. Sikapnya sangat jelas, tidak ada ruang untuk negosiasi. Qin Fei Yang menghabiskan teh di cangkirnya. Melihat mereka berdua terdiam, dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, sepertinya kamu butuh bantuanku untuk memutuskan. Keduanya gemetar dan buru-buru melambaikan tangan, tidak, tidak. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan menunggu dengan tenang sampai mereka melanjutkan. Membunuh. Keduanya menggertakan gigi dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita bunuh. Qin Fei Yang berdiri, dan dengan pikiran, sekelompok orang segera turun ke langit di atas kota Kianshan. Itulah sang penguasa tertinggi. Salam, Tuan Penguasa. Begitu orang-orang di kota melihat Qin Fei Yang, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, maaf telah membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Karena kami tahu bahwa Tuan Penguasa pasti akan menanganinya dengan tidak memihak. Orang-orang bersorak. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mendarat di depan gadis kecil itu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh telapak tangan merah terang itu dan berkata dengan sedih, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Gadis kecil itu sama sekali tidak takut pada Qin Fei Yang, dan penuh rasa hormat dan kekaguman. Qin Fei Yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan menaruhnya di mulut gadis kecil itu. Kemudian, dia secara pribadi membantu gadis kecil itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, aku di sini. Saya tidak takut. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Sangat masuk akal, sangat imut. Qin Fei Yang mengusap kepala gadis kecil itu dan menatap kedua pemuda di bawah kaki Pei Hong Yu. Tuan muda. Pei Hong Yu juga buru-buru terbang di depan Qin Fei Yang dan membungkuh, silakan hukum saya, Tuan muda. Kamu melindungi semua orang, mengapa aku harus menghukumu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ah! Pei Hong Yu tertegun dan sedikit terkejut. Leluhur tua. Kalian harus menegakkan keadilan bagi kami. Yun Zisan dan pemuda lainnya memanjat dan segera berlari ke Yun Zongtian untuk mengeluh. Akan lebih baik jika mereka tidak mengucapkan kata-kata itu. Begitu Yun Zongtian mendengar kata-kata itu, dia menamparkan wajah mereka dan kedua pemuda itu terlempar, jatuh ke jalan yang keras dengan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Leluhur tua, kamu. Kedua pemuda itu menatap Yun Zongtian dengan tak percaya. Yun Zongtian berteriak dengan marah, lihat apa yang telah kau lakukan. Kamu masih punya muka untuk meminta orang tua ini menegakkan keadilan untukmu. Leluhur tua, bukankah ini hanya masalah kecil? Kedua pemuda itu tercengang. Memang, di benua selatan, bagi keluarga Yun, hal-hal seperti itu tidak layak disebutkan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka tidak berada di benua selatan, melainkan di dunia penyu hitam. Masalah-masalah kecil di benua selatan, di dunia penyu hitam, tidak diperbolehkan. Hal kecil. Yun Zongtian tertawa marah, tangannya mengepal erat saat dia menutup matanya. Yun Duang Hui, lakukanlah. Melakukannya. Kedua pemuda itu menatap Yun Duang Hui dengan kaget. Yun Duang Hui melangkah maju, menatap kedua pemuda itu, dia menghela nafas, kalian harus membayar harga atas kesalahan kalian. Tutup mata kalian, aku akan membunuh kalian dengan cepat. Paman, apa maksudmu? Apakah kau akan membunuh kami? Paman, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami ini keponakanmu, bukankah kami setara dengan sampah-sampah ini? Kedua pemuda itu berteriak ketakutan. Sampah. Qin Fei yang bergumam dan tertawa, sebelum keluarga Yun Mu memasuki dunia kura-kura hitam, ada banyak orang yang datang ke dunia kura-kura hitam, termasuk kepala Aula Balai Iblis, Tetua Huo, Ahdizi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Aula Penggarap Jahat. Namun, tidak ada yang berani mengatakan bahwa orang-orang di dunia kura-kura hitam adalah sampah. Tanpa bantuan keluarga Yun Ku, apa jadinya dirimu? Kedua pemuda itu meraung. Haha. Qin Fei yang tertawa. Serigala bermata putih dan Pei Dasen ikut tertawa. Tetapi ketika rakyat jelata di sekitarnya mendengar kata-kata mereka, mereka menjadi marah. Keras kepala. Yun Guanghui juga marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kedua pemuda itu. Dengan sekali tamparan, kedua pemuda itu terlempar. Paman. Kedua pemuda itu meraung. Diam. Keluarga Yun Ku tidak memiliki anak yang tidak berbakti sepertimu. Yun Guanghui meraung, matanya dipenuhi niat membunuh. Qin Fei yang menatap kedua pemuda itu dan berkata kepada Yun Guanghui, kita akan membunuh mereka nanti. Bawa mereka ke middle ground terlebih dahulu. Jalan tengah. Yun Guanghui tertegun, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Qin Fei yang. Dia ingin menjadikan mereka contoh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Kedua bajingan ini telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Qin Fei yang menatap orang-orang biasa di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Mulai hari ini, mereka berdua tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Kami percaya pada Tuhan Yang Mahasa. Tapi kami tidak akan sampai membunuh mereka. Yang membuat kami marah adalah mereka jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara bertobat. Yang lebih buruk adalah mereka benar-benar meremehkan Lord Soverein. Jadi, kami akan memberi mereka pelajaran. Senyum muncul di wajah setiap orang, semuanya adalah wajah yang baik dan jujur, menyebabkan Yun Song Tian dan yang lainnya merasa malu. Inilah kualitas penghuni dunia kura-kura hitam. Dibandingkan dengan orang-orang ini, keturunan keluarga Yun bahkan tidak layak untuk membawa sepatu mereka. Qin Fei yang menundukkan kepalanya untuk melihat gadis kecil di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan memaafkan mereka? Selama mereka berubah, aku bisa memaafkan mereka. Gadis kecil itu mengangguk. Anak yang baik. Qin Fei yang mengusap kepala gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, bekerja keras dan berkultifasi. Oke. Gadis kecil itu terkikik. Huh. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke Yun Duang Hui, ambil mereka dan pergi. Yun Duang Hui segera melangkah maju dan menangkap kedua pemuda itu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan sekelompok orang segera mendarat di negara bagian tengah. Ada kota yang baru dibangun di bawahnya. Ini adalah rumah keluarga Yun di negara bagian tengah. Kota itu tidak terlalu besar, tetapi ada beberapa ratus ribu orang yang tinggal di dalamnya. Namun, kota itu sangat makmur. Adapun keluarga Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan yang lainnya, kehidupan mereka jauh lebih sederhana. Mereka tidak memiliki kota yang megah, juga tidak memiliki tembok yang tinggi. Mereka tinggal di pegunungan dan hidup rukun dengan binatang buas di benua tengah. Dulu, Qin Fei yang tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, sekarang setelah keluarga Yun tiba, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah perbedaan yang mencolok. Meskipun Pei Tianhong dan keluarga lainnya dulunya hidup mewah, sejak mereka datang ke dunia kura-kura hitam, mereka telah melepaskan kemewahan dan menahan semangat mereka. Mereka seperti orang biasa, menjalani kehidupan tanpa beban. Akan tetapi, keluarga Yun tetap lebih menyukai gaya hidup mewah, boros, dan santai seperti itu. Namun, Qin Fei yang tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kehidupan yang mereka sukai. Tidak masalah apa yang mereka inginkan, selama mereka mengikuti aturan dan tidak menimbulkan masalah bagi dunia kura-kura hitam. 3516 Namun, beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan harus menyentuh batas bawahnya. Orang-orang di dunia penyuh hitam selalu tidak mementingkan diri sendiri terhadapnya dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti mereka. Semua orang dari keluarga Yun, keluarlah. Teriakin Fei yang suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Suara mendesing. Langsung, satu demi satu sosok terbang meninggalkan kota. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, orang-orang di kota itu keluar dan berkumpul dalam kehampaan. Bukankah itu Yun Zishan dan temannya? Mengapa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Ketika mereka melihat Yun Zishan dan rekannya, wajah keluarga Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Apa maksudmu? Dua pria parubaya terbang keluar dari kerumunan. Mereka adalah dua adik laki-laki Yun Duanghui, Yun Duangrom dan Yun Duangyao. Yun Zishan dan rekannya adalah kedua putra mereka. Yun Duangrom memandang Yun Duanghui dan Yun Zongtian dan berkata dengan marah, Kakak, leluhur tua, apa yang terjadi? Siapa yang memukuli mereka seperti ini? Aku. Kata Pei Hongyu. Pei Hongyu. Keduanya sedikit terkejut dan segera menatap Pei Tian Hong dan berteriak, Mengapa kamu melakukan ini? Keluarga Yun ku tidak ada hubungannya dengan keluarga Pei mu. Kalian tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi mereka menindas dan mempermalukan tuan muda di wilayah timur. Mereka pantas mendapatkannya. Pei Hongyu mendengus dingin. Apa? Keduanya terkejut dan menatap Yun Zishan dan rekannya, benarkah? Itu benar. Tetapi kami tidak melakukan apapun. Kami hanya mengucapkan beberapa patah kata dan menamparkan wanita itu. Apa masalahnya? Ayah, selamatkan kami. Paman bilang dia ingin membunuh kami. Keduanya berteriak dengan ekspresi sedih. Apa? Membunuh mereka. Mata Yun Duang Rong dan rekannya bergetar dan mereka segera menatap Yun Duang Hui. Kakak, apakah ini benar? Ya. Mereka pantas dibunuh. Yun Duang Hui berkata dengan suara yang dalam. Sampai sekarang, mereka masih bilang itu cuma tamparan dan bukan masalah besar. Mereka tidak mau berubah. Kakak laki-laki. Meskipun mereka salah, mereka tidak pantas mati. Yun Duang Rong dan temannya buru-buru berteriak. Itu benar. Orang-orang Tianshan telah mengatakan bahwa mereka telah memaafkan kami. Mengapa kamu berpura-pura baik? Yun Zisan mendengus dingin. Mendengar perkataan itu, belum lagi Yun Duang Hui dan Yun Zong Tian, bahkan Yun Zong Yue dan Yun Zifeng Kwon menjadi marah. Bagaimana dia bisa begitu menghakimi orang lain setelah melakukan kesalahan? Dia bahkan memarahi mereka dengan cara yang eksentrik. Bagaimana keluarga Yun bisa memiliki murid seperti itu? Yun Duang Yao berkata, karena pihak lain sudah memaafkan mereka, maka tidak ada lagi yang perlu kita kejar. Orang-orang kota Tianshan bisa memaafkan mereka karena mereka baik hati, tetapi aku tidak bisa. Qin Fei Yang akhirnya membuka mulutnya, nadanya menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Yun Duang Yao dan Yun Duang Rong terkejut. Mereka segera menatap Qin Fei Yang dan menangkupkan tangan, Saudara Qin, jika mereka telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda dapat bermurah hati dan memaafkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak. Dua orang kultifator tahap abadi yang sempurna, dan mereka masih anak-anak. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa. Karena dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan keluarga Yun. Kalau saja dia tahu kalau keluarga Yun dipenuhi orang-orang seperti itu, dia tidak akan pernah bersusah payah menolong mereka, apalagi sampai membawa mereka ke dunia kura-kura hitam. Saudara Qin, bolehkah saya meminta maaf atas nama mereka? Yun Duang Yao menatap Qin Fei Yang dengan tatapan memohon. Tidak semuanya dapat diselesaikan dengan permintaan maaf. Qin Fei Yang tersenyum dingin, tatapannya menyapu anggota keluarga Yun di bawah. Aku sudah memberitahu Yun Duang Hui dan senior Yun bahwa begitu keluarga Yun memasuki dunia kura-kura hitam, tidak seorang pun diizinkan untuk menyakiti orang-orang di dunia kura-kura hitam, bahkan binatang buas sekalipun. Yun Duang Hui juga telah memperingatkanmu, jadi mengapa hal seperti itu terjadi? Ratusan ribu orang terdiam. Itu karena kalian semua sama sekali tidak menaruh kata-kataku, Qin Fei Yang, di mata kalian. Saya pikir itu sangat menarik. Akulah yang membantu keluarga Yunmu dan memberimu tempat tinggal, jadi mengapa kau pikir kau adalah tamu yang aku undang, Qin Fei Yang? Apakah aku harus bergantung pada keluarga Yunmu? Saya ingin bertanya, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Siapa yang memberimu keberanian? Yun Zong Tian, Yun Zong Yue, atau senjata ilahi berdaulat milik keluarga Yunmu. Biarkan aku katakan padamu, jika aku bisa membuat keluarga Yun mendapatkan senjata ilahi berdaulat ini, aku juga bisa membuatmu kehilangannya. Jangan meloncat-loncat di hadapanku seharian, kau tak layak menjadi senjata ilahi berdaulatku. Tatapan mata Qin Fei Yang sangat dingin, kata-katanya tanpa ampun, menyebabkan banyak anggota keluarga Yun di bawah menunjukkan ketidakpuasan. Tidak puas. Jangan bicara tentang senjata ilahi berdaulat. Hanya sedikit dari kalian, aku, Qin Fei Yang, dapat dengan mudah menghadapi kalian. Ini adalah kekuatan. Aku sudah bersikap sangat sopan padamu, jadi jangan bertindak terlalu jauh. Mulai sekarang, batasi pergerakan keluarga Yun, kecuali ke negara bagian tengah, tidak ada yang diizinkan pergi kemanapun. Jika ada yang berani melangkah ke wilayah barat, timur, selatan, atau utara tanpa izin, mereka akan berakhir seperti mereka berdua. Begitu kata-kata Qin Fei Yang terucap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya jatuh, hukum karma melonjak keluar. Yun Zishan dan Yun Duang Hui menjerit saat tubuh mereka hancur dalam kehampaan, darah mereka menodai langit merah. Sun, air. Yun Duang Rong dan Yun Duang Yao menggertakan gigi mereka dan berteriak, Qin Fei Yang, kau sudah bertindak terlalu jauh. Ledakan. Mata mereka memerah saat aura mereka melonjak keluar, menerkam ke arah Qin Fei Yang. Mencari kematian. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia mencibir, sepertinya membunuh dua junior hari ini tidak cukup. Dengan satu pikiran saja, hukum karma jatuh dari langit dan melemparkan keduanya. Sangat kuat. Semua orang di keluarga Yun gemetar saat menyaksikan adegan ini. Kekuatan macam apa ini? Yun Duang Rong dan Yun Duang Hui menenangkan diri sambil menatap hukum karma di langit. Ini adalah hukum karma dunia penyu hitam. Dasar sampah kecil, aku bisa menghabisi keluargamu dalam hitungan menit. Wajah Serigala bermata putih dipenuhi dengan penghinaan. Hukum karma. Mendengar ini, mata Yun Zong Tian berkedip saat dia melangkah maju dan menamparkan Yun Duang Rong dan Yun Duang Hui, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Leluhur tua. Keduanya meraum. Diam. Jika kau berani bersikap lancang lagi, apalagi Qin Fei Yang, orang tua ini akan membantaimu sendiri. Yun Zong Tian menggonggong. Keduanya gemetar. Yun Zong Tian buru-buru berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Qin, ini semua salah kami. Mohon bermurah hati dan maafkan kami. Saya jamin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, 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 aku juga berjanji padamu. Yun Duang Rong cepat-cepat menambahkan, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, lalu melirik anggota klan Yun di bawah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera panggil anggota klan Yun lainnya di empat wilayah utama untuk kembali. Terima kasih. Keduanya mengucapkan terima kasih berulang kali. Pei Dasen, Pei Hong Yu. Qin Fei Yang berkata lagi. Bawahan ada di sini. Keduanya berjalan mendekati Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Mulai sekarang, siapapun yang berani menimbulkan masalah, siapapun yang berani keluar dari wilayah tengah, bunuh mereka semua tanpa ampun. Ya, keduanya menganggup dengan hormat. Dalam hati mereka, mereka sebenarnya cukup senang. Setelah bekerja keras sekian lama, mereka akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Qin Fei Yang. Setelah Qin Fei Yang pergi, Serigala bermata putih melirik Yun Zong Tian sambil menyeringai lebar, Orang tua, tahukah kamu? Karena keturunanmu ini, kamu akan kehilangan kekayaan yang besar. Ah! Yun Zong Tian menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Keberuntungan apa? Sepertinya kamu tidak seberuntung Pei Tian Hong dan yang lainnya. Serigala bermata putih menyeringai, menatap Yun Zifeng, adik kecil, ayo pergi. Baiklah. Yun Zifeng terkejut, lalu cepat-cepat menganggupkan kepalanya dan mengikuti Serigala bermata putih, terbang menuju tanah iblis. Keberuntungan besar. Pei Dasen dan Pei Hong Yu saling berpandangan, mata mereka dipenuhi hasrat. Tentu saja mereka tahu apa keberuntungan besar ini, karena mereka sedang bekerja keras untuk itu sekarang. Yun Duang Hui menggaruk kepalanya, menatap Pei Dasen dan Pei Hong Yu, lalu bertanya, Saudara Pei, apakah kamu tahu apa keberuntungan ini? Haha! Pei Dasen dan Pei Hong Yu memandang Yun Duang Hui dan terkekeh, berbalik dan pergi tanpa sepatah katapun. Ini, wajah Yun Duang Hui penuh kecurigaan. Yun Zong Tian juga tampak seperti seorang biksu yang tidak dapat memahami situasi. Leluhur tua, kakak besar, apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun kita hidup di dunia kura-kura hitam, tak perlu terlalu rendah hati. Yun Duang Hui dan Pei Hong Yu berlari ke arah Yun Zong Tian dan Yun Duang Hui sambil berteriak dengan marah. Merendahkan diriku. Ketika keduanya mendengar ini, mereka langsung marah. Yun Duang Hui juga mengangkat tangannya, menamparkan mereka satu per satu, dan berkata dengan marah, Bukankah kami sudah memberitahu kalian tentang situasi keluarga Yun? Apakah kalian tidak mengerti? Jika bukan karena Qin Fei Yang, kita pasti sudah mati. Lagi pula, masalah ini awalnya adalah kesalahan Yun Zishan. Sejujurnya, jika anda berada dalam situasi ini, anda akan semakin marah. Qin Fei Yang masih dianggap murah hati, tidak melampiaskan amarahnya pada seluruh keluarga Yun, juga tidak memusir kita. Jadi, hargai kesempatan ini. Yun Duang Hui menggelengkan kepala dan mendesah, lalu menambahkan, Aku tahu, tapi tidak perlu mati. Yun Duang Hui masih belum yakin. Apakah kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku? Kematian masih terlalu mudah bagi mereka. Jika seluruh keluarga Yun terlibat karena hal ini, bahkan jika kita menghancurkan tulang mereka menjadi debu, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hatiku. Kata Yun Duang Hui dengan marah. Yun Duang Hui dan Yun Duang Yao saling berpandangan, menundukkan kepala dalam diam. Tampaknya mereka cukup takut pada Yun Duang Hui. Yun Zong Tian juga menatap keduanya dan berkata dengan suara yang dalam, Yun Duang Hui, Yun Duang Yao, biarkan orang tua ini memperingatkan kalian. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam pada Qin Fei Yang. Jika kalian membuatnya marah karena kalian, orang tua ini tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Setelah berkata demikian, dia menatap Yun Duang Hui dan berkata, mulai sekarang, kamu harus mengendalikan bawahanmu. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Ya. Yun Duang Hui menganggup. Kepalaku sakit. Yun Zong Tian memusap dahinya dan menoleh ke arah Yun Zong Yue, berkata, Yue, er, temani aku ke tanah iblis lagi. Masalah ini harus sepenuhnya dimaafkan oleh Qin Fei Yang. Baiklah. Yun Zong Yue menganggup dan menjawab dengan lugas. Dia tidak pergi ke sana untuk meminta maaf, tetapi untuk mendapatkan minuman suci itu. 3.517 Di negeri iblis. Qin Fei Yang kembali ke negeri iblis dan duduk di kebun teh, minum teh dan mencoba menenangkan kekesalan di hatinya. Serigala bermata putih dan Yun Zipeng masih dengan ceroboh meminum sebotol ramuan ilahi penyu hitam. Setelah minum beberapa saat, serigala bermata putih merasa sedikit tercekik. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin Zi kecil, jika kamu benar-benar tidak senang, usir saja mereka. Apakah kamu perlu merajuk di sana? Ya, ya, ya. Beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Tidak perlu membantu mereka. Yun Zipeng juga berpartisipasi. Hah. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk menatap Yun Zipeng dengan heran. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Meskipun Yun Duang Rong dan Yun Duang Yao adalah paman kedua dan ketigaku, dan meskipun Yun Zishan dan Yun Zipeng adalah sepupuku, aku tidak punya perasaan apapun terhadap mereka. Saya akan mengatakannya dalam satu kalimat. Saya tidak pernah punya kesan yang baik terhadap kedua sepupu ini. Tidak hanya di dunia kura-kura hitam, tetapi di benua selatan, mereka juga merupakan playboy standar. Jika bukan karena ini, apalagi kamu, aku pasti sudah menyingkirkan kejahatan ini sejak lama, kata Yun Zipeng liri. Yun Zipeng berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka berdua. Qin Fei yang tertawa tanpa sadar. Anak ini memang berbeda dari yang lainnya. Setidaknya dia tidak salah menilai Yun Zipeng. Dia memang pemuda yang baik. Yun Zipeng menggertakan giginya dan berkata, Tapi Qin Dage, jangan usir aku. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya tidak bisa meninggalkan ramuan ajaib ini. Qin Fei yang tersenyum pahit. Tampaknya serigala bermata putih sudah menyukai anak ini. Serigala bermata putih menepuk bahu Yun Zipeng dan terkekeh. Adik kecil, jangan khawatir. Dengan kakak serigalamu di sini, tidak peduli seberapa besar keberaniannya, dia tidak akan berani memusirmu. Kamu pikir kamu begitu hebat? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Sepanjang hari, dia tidak mengajarkan hal yang baik. Yang dia lakukan hanyalah bermain-main dengan hal-hal yang aneh. Bukan itu yang kukatakan. Kau yang mengatakannya. Karena kau bilang aku hebat, maka kelihatannya aku memang hebat. Serigala bermata putih itu menyeringai. Melihat penampilan serigala bermata putih yang tak tahu malu, Qin Ke yang tidak bisa berkata apa-apa. Bisa melatih kulit menjadi tebal seperti itu, bisa dibilang suatu keterampilan. Suara mendesing. Pada saat ini, Yun Zhong Tian dan saudara perempuannya melesat menembus udara. Kakak Yue. Yun Zifeng segera melambaikan tangannya dan berteriak. Yun Zhong Yue menunduk, dan senyum mengembang di wajahnya. Ia mendarat di samping serigala bermata putih dan Yun Zifeng, lalu mengulurkan tangannya di depan serigala bermata putih. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu sopan santun. Serigala bermata putih mendengus dan mengeluarkan sebotol ramuan ilahi penyu hitam. Yue R, kami di sini untuk urusan resmi. Kenapa kamu masih minum? Melihat pemandangan ini, Yun Zhong Tian benar-benar tidak berdaya. Jika bukan karena usianya, dia benar-benar ingin maju dan menamparkan Yun Zhong Yue dan Yun Zifeng dengan keras. Dengan kejadian sebesar ini, sebagai anggota keluarga Yun, dan anggota inti keluarga Yun, tidak bisakah mereka membantu sedikit? Sekarang mereka berdua minum-minum seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Qin Fei yang melirik Yun Zhong Yue, juga sedikit terdiam. Bagaimana mungkin seorang wanita suka minum sebanyak itu? Apakah karena dia terlalu tua? Saudara Qin, Yun Zhong Tian menatap Qin Fei yang dan membungkuk, mengenai masalah hari ini, aku benar-benar minta maaf. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Qin Fei yang menatap Yun Zhong Tian, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Senior Yun, silakan duduk. Ini. Yun Zhong Tian sedikit ragu-ragu. Qin Fei yang tersenyum, jangan bilang kalau aku tidak memaafkanmu, kau akan tetap berdiri. Yun Zhong Tian tersenyum malu. Dia memang punya pikiran seperti itu, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Fei yang, dia merasa bahwa bagi orang seusianya, melakukan hal seperti itu agak kekanak-kanakan. Jadi, dia duduk di samping Qin Fei yang. Qin Fei yang menuangkan secangkir teh dan dengan lembut mundur untuk berdiri di hadapan Yun Zhong Tian, sambil mendesah, Senior, aku sebenarnya tidak marah padamu. Aku hanya merasa bahwa banyak anggota keluarga Yunmu tidak memiliki hati yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Sejujurnya, jika kamu menghadapi situasi seperti itu, kamu akan lebih marah daripada aku. Saya mengerti. Yun Zhong Tian menganggup, lalu mendesah pelan, berkata, tapi tidak ada cara lain. Lagi pula, ada ratusan ribu anggota keluarga kita di bawah. Karakter dan kualitas moral mereka jelas tidak sama. Tentu saja aku tahu itu. Itulah sebabnya aku tidak bertindak sekarang. Anggap saja ini sebagai peringatan bagi mereka. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Terima kasih. Wajah Yun Zhong Tian dipenuhi rasa terima kasih. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeruput tehnya. Tiba-tiba, dia berkata, Senior, biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Baiklah. Yun Zhong Tian menganggup. Qin Dage, kamu mau pergi kemana? Mendengar ini, Yun Zifeng menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga. Tempat di mana kamu bisa memahamiku. Qin Fei Yang tersenyum. Ah! Yun Zifeng dan Yun Zhong Yue bertukar pandang, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, lalu meletakkan cangkir teh di tangannya. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang muncul di atas wilayah barat. Tempat ini, Yun Zhong Tian dan dua orang lainnya menatap lautan darah di bawah dengan kaget. Mereka dapat dianggap berpengalaman dan berpengetahuan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat lautan darah yang begitu besar. Qin Fei Yang menjelaskan, kamu mungkin tidak tahu, tapi kenyataannya, wilayah barat adalah lautan darah, tidak ada satu pun makhluk hidup di sana. Ah! Mereka bertiga pun bingung. Mereka benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Meskipun mereka telah berada di dunia kura-kura hitam selama beberapa dekade, mereka selalu berada di oblas tengah. Tak perlu dikatakan, Yun Zifeng selalu berada di tanah iblis dan tidak pernah pergi ke tempat lain. Wilayah barat begitu luas, tetapi tidak ada satu pun makhluk hidup di sana. Itu lautan darah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, dan dikehampaan di segala arah, muncullah berbagai gambar. Ada manusia, binatang buas, orang tua berusia lebih dari 70 tahun, dan bahkan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun. Tanpa terkecuali, mereka semua mendonorkan darah. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga menatap pemandangan itu dengan bingung. Qin Fei Yang menghela nafas, mereka semua adalah makhluk hidup dari wilayah timur, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah tengah. Mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mendonorkan darah karena aku. Karena kamu. Mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, kalian semua tahu tentang domain pembantaian, kan? Tentu saja. Itu sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Mereka bertiga menganggup. Ya, slaughter domain dapat bersaing dengan Sovereign Divine Weapon. Namun, membuka kekuatan penuh dari slaughter domain membutuhkan banyak darah untuk menyelesaikannya. Kata Qin Fei Yang. Darah. Ketiganya saling bertukar pandang, lalu melihat ke sekeliling mereka. Dengan kata lain, mereka semua menyumbangkan darah untuk mempersiapkan dirimu membuka domain pembantaian. Itu benar. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak tahu berapa kali aku telah membuka domain pembantaian, aku juga tidak tahu berapa banyak darah yang telah aku serap. Tetapi setiap kali aku membuka domain pembantaian, darah merekalah yang aku serap. Lagipula, saya tidak pernah memaksa mereka untuk mendonorkan darah, semuanya sukarela. Karena mereka tahu bahwa aku membutuhkan banyak darah untuk membuka domain pembantaian, jadi setiap kali laut darah mengering, mereka akan dengan sukarela maju untuk menyumbangkan darah mereka. Lihatlah, bahkan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun pun bersedia menyumbangkan darah mereka yang berharga. Senior Yun, apakah menurutmu aku bisa mengirim orang untuk menyakiti mereka? Qin Fei Yang mendesah dalam-dalam, setiap kali dia memikirkan pengorbanan yang telah dilakukan dunia penyuh hitam untuknya, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Jadi begitulah adanya. Yun Zong Tian dan dua orang lainnya bergumam. Adegan ini memberi mereka terlalu banyak dampak emosional. Tanpa ada paksaan, semuanya dengan sukarela menyumbangkan darahnya, bahkan binatang buas berdarah dingin dan anak-anak yang naif pun sama saja. Seberapa besarkah bantuan ini? Mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang begitu protektif terhadap dunia penyuh hitam, yaitu untuk membalas kebaikan mereka. Meskipun urat-urat kristal, urat-urat roh, tanaman obat, ramuan ajaib, senjata-senjata suci, dan seni-seni suci di dunia penyuh hitam semuanya diberikan kepadaku, dibandingkan dengan usaha mereka, aku merasa bahwa semua yang telah kuberikan kepada mereka tidak lebih dari sekadar bantuan kecil. Oleh karena itu, saya senantiasa bersumpah dalam hati bahwa saya akan melindungi mereka dengan baik, dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Jadi ketika aku tahu bahwa Yun Zishan dan yang lainnya menindas orang-orang di kota seribu gunung, aku benar-benar marah, terutama ketika aku melihat bekas telapak tangan di wajah gadis kecil itu. Sejujurnya, aku benar-benar ingin menghajar keluarga Yun Mu dengan darah. Kata Qin Fei Yang. Yun Zong Tian dan dua orang lainnya terdiam. Sebenarnya hal semacam ini memang masalah kecil, tapi di mataku, itu tidak bisa ditoleransi. Karena mereka adalah batas bawahku, skala kebalikanku. Oleh karena itu, aku harap senior Yun dapat memahami junior ini, dan mengendalikan rakyat kita dengan baik di masa depan. Qin Fei Yang menatap Yun Zong Tian dengan memohon. Yun Zong Tian menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, jangan khawatir, jika hal seperti ini terjadi lagi, orang tua ini akan langsung memenggal kepalaku sendiri dan memberikannya kepadamu sebagai permintaan maaf. Terima kasih. Qin Fei Yang membungkuk dalam-dalam dan kembali mengamati pemandangan di sekitarnya. Dalam salah satu gambar, seorang anak laki-laki berusia sekitar enam tahun baru saja selesai mendonorkan darahnya. Sambil menekan pergelangan tangannya, ia menatap seorang pria parubaya di sampingnya dan bertanya, Ayah, mengapa kita harus datang ke sini setiap tahun untuk mendonorkan darah? Pria parubaya itu mengusap kepala anak kecil itu dan tersenyum, karena Tuhan Pemuasa kita membutuhkannya. Mengapa Tuhan Pemuasa kita membutuhkan begitu banyak darah? Anak laki-laki itu bertanya dengan polos. Kamu masih terlalu muda, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kalian hanya perlu ingat, kehidupan indah yang kita miliki saat ini, lingkungan kultipasi unggul yang kita miliki, semuanya berkat Tuhan Pemuasa kita. Dia adalah dewa pelindung kami. Baik itu orang atau hal lainnya, kita harus tahu bagaimana cara membalas kebaikan, jadi kita harus menyumbangkan kekuatan kita untuk membantu Tuhan Pemuasa kita. Pria parubaya itu tersenyum. Baiklah. Aku akan mengingat kata-kata ayah, dan menjadi laki-laki yang membalas kebaikan. Anak laki-laki kecil itu menganggup, matanya bersinar dengan cahaya yang tegas. Itu benar. Kita tidak hanya harus membalas kebaikan, kita juga harus berusaha keras agar menjadi manusia seperti Tuhan Pemuasa kita, yaitu manusia yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu hidup kita tidak akan sia-sia. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Baiklah. Anak kecil itu menganggup penuh semangat. Baiklah, ayo pulang. Pria parubaya itu tersenyum dan menuntun anak laki-laki kecil itu pergi dengan sikap ramah. 3518. Yun Zongtian dan dua orang lainnya memandang ayah dan anak itu yang pergi dalam gambar dan tidak dapat menahan perasaan terharu. Karena mereka tidak melihat adanya keegoisan pada ayah dan anak ini. Terutama sang ayah, ketika mendidik anaknya, ia penuh dengan energi positif. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah terlihat di alam awan langit. Dihadapkan pada kehangatan seperti itu, bahkan orang yang berhati batu pun akan luluh. Pada saat ini, mereka memiliki pemahaman baru tentang alam kura-kura hitam dan Qin Feiyang. Makhluk-makhluk di sini, baik manusia maupun direbes, layak dilindungi. Mereka juga akhirnya melihat dengan jelas orang macam apa Qin Feiyang itu. Setelah meninggalkan wilayah barat, Qin Feiyang dan Serigala bermata putih kembali ke negeri iblis. Yun Zifeng ingin ikut, tetapi ditolak oleh Qin Feiyang karena mereka memiliki hal lain untuk dilakukan. Yun Zongtian dan Yun Zhongyue kembali ke wilayah tengah dan sekali lagi memperingatkan anggota klan mereka. Terutama Yun Duangrom dan Yun Duangyao. Bukan untuk hal lain, tapi agar orang-orang dan binatang buas di alam kura-kura hitam tidak lagi menyakiti mereka. Dua hari kemudian, Qin Feiyang akhirnya menyesuaikan keadaannya dan berjalan keluar dari kastil. Melihat Serigala bermata putih yang sedang minum di samping, dia bertanya, Menurutmu, apakah kita harus pergi ke tiga tempat terlarang lainnya? Bukankah itu terserah kamu? Serigala bermata putih memutar matanya ke arahnya. Qin Feiyang menundukkan kepalanya dan merenung. Apakah ada kebutuhan untuk bersikap bertentangan seperti itu? Jika kau ingin pergi, pergilah. Mungkin tiga daerah terlarang lainnya juga memiliki tempat warisan. Sekalipun kita tidak dapat menemukan sekutu, tidak ada salahnya untuk mendapatkan satu atau dua warisan. Jika kau tidak ingin pergi, maka rencanakan saja untuk berurusan dengan naga dan putri kedua. Kata Serigala bermata putih. Saya ingin pergi. Tetapi saya benar-benar tidak tahu posisi ketiga daerah terlarang itu. Qin Feiyang mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak tahu siapa tiga daerah terlarang itu, bagaimana kamu bisa mengetahui posisi mereka. Jika kau bertanya padaku, tidak peduli apapun posisi mereka, mari kita bunuh diri dulu. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dengan acuh tak acuh. Jika saja sesederhana yang kamu katakan. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika mereka bertemu lawan naga, itu akan baik-baik saja. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi sekutu, nyawa mereka tidak akan terancam. Tetapi, jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan sekutu naga, mereka akan menghadapi bahaya diburu. Jadi, sekarang ini sama saja dengan perjudian. Orang yang tidak tahu terima kasih itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kalau begitu, pikirkanlah baik-baik. Kau mau pergi atau tidak? Tentu saja. Qin Feiyang memutar matanya dan berkata sambil mengerutkan kening, aku hanya ragu-ragu. Daerah terlarang mana yang harus kita kunjungi terlebih dahulu? Adalah. Itu ide yang bagus. Mata putih. Sudut mulut Qin Feiyang berkedut saat dia langsung menendangnya. Apa yang tidak buruk? Mengapa kita tidak memilih satu saja? Jika kita benar-benar bertemu dengan sekutu naga, kita akan lari menyelamatkan diri. Serigala bermata putih berkata. Qin Feiyang menatap serigala bermata putih dan menganggup. Baiklah, kebetulan kita berada di Pulau Singa Laut di Benua Barat. Mari kita pilih wilayah terdekat. Itu benar. Jangan terlalu pelin-pelan. Lakukan saja. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Feiyang tersenyum pahit. Dia juga ingin cepat, tetapi saat ini, dia harus berhati-hati. Lagi pula, dengan kekuatan dan fondasi mereka saat ini, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka bisa menyamai keempat daerah terlarang. Serigala bermata putih bertanya, kalau begitu, haruskah kita membawa Yun Song Tian? Ini. Kita tanya dulu padanya. Lebih baik kita pergi bersama. Lagi pula, dia lahir dan dibesarkan di alam awan langit. Dia lebih tahu situasi wilayah ini daripada kita. Kata Qin Feiyang. Aku tidak memikirkan itu. Aku sedang memikirkan senjata ilahi berdaulat miliknya. Dengan satu senjata berdaulat lagi, bahkan jika kita lari menyelamatkan diri, peluang kita akan lebih tinggi. Serigala bermata putih itu menyeringai. Kita bahkan belum mulai dan kau sudah bicara tentang melarikan diri demi keselamatanmu. Bukankah itu nasib buruk? Qin Feiyang menatapnya tajam dan menoleh ke kastil kuno itu. Kalau begitu, aku akan menyerahkan alam kura-kura hitam kepadamu untuk sementara waktu. Hati-hati. Kastil kuno memperingatkan. Memasuki wilayah itu mungkin sama saja dengan memasuki tanah setan Yin. Mereka tidak bisa memasuki alam kura-kura hitam dan tidak bisa membuka alam pembantaian. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan Qin Feiyang dan Serigala bermata putih sendiri. Kalaupun mereka tidak bisa, hanya kumis ekor kuda yang bisa membantu. Dalam, Qin Feiyang mengangguk. Serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Qin Feiyang. Kamu pergi cari Yun Zomtian dulu. Kakak ini punya sesuatu yang harus diurus. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban Qin Feiyang, ia menyambar totles anggur dan terbang menjauh bagaikan kilat. Qin Feiyang menghela nafas tak berdaya. Jelas sekali bahwa anak Serigala sialan ini akan mencari Zhaoshi untuk mendapatkan anggur. Mengikuti dengan saksama. Qin Feiyang memejamkan mata dan melepaskan persepsinya. Tak lama kemudian, ia menemukan Yun Zomtian dan dengan sebuah pikiran, Yun Zomtian muncul di hadapannya. Hah. Yun Zomtian awalnya agak curiga, tetapi ketika dia melihat Qin Feiyang, senyum muncul di wajahnya dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari orang tua ini? Memang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kakek tua. Si junior ini akan melakukan perjalanan ke daerah tersebut, jadi aku ingin bertanya apakah si senior tertarik untuk ikut denganku. Qin Feiyang tersenyum. Wilayah. Yun Zomtian terkejut sejenak dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Itu bukan tempat yang bagus. Ketika aku masih muda, lelaki tua ini pergi ke sana beberapa kali dan setiap kali aku selamat. Kamu pernah ke sana? Lalu, dimanakah tempat terdalam yang pernah kamu kunjungi? Qin Feiyang bertanya. Wilayah tengah. Jawab Yun Zomtian. Benarkah begitu? Qin Feiyang menganggup. Jika hanya wilayah tengah, maka pemahaman Yun Zomtian tentang wilayah itu hampir nol. Sebab, hanya dengan memasuki wilayah dalam, seseorang dapat dianggap telah resmi melangkakan kakinya ke wilayah tersebut. Adapun wilayah tengah, wilayah perbatasan, dan wilayah terluar, semuanya hanya tempat petualangan biasa. Minat, pasti ada. Belum lagi lelaki tua ini, makhluk hidup manapun di alam awan langit tertarik pada wilayah inti dan dalam dari empat wilayah utama, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk memasukinya. Asalkan saudara Qin tidak keberatan dengan orang tua ini yang menjadi penghalang, orang tua ini bersedia menemani saudara Qin dalam perjalanan ini. Yun Zomtian tertawa serat. Kamu terlalu baik. Junior ini tidak bisa meminta lebih. Qin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya. Seorang guru agung dengan senjata berdaulat, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penghalang yang lebih besar? Terlalu rendah hati. Suara mendesing. Serigala bermata putih bergegas kembali dan menatap Yun Zomtian sebelum menatap Qin Feiyang dan bertanya, bagaimana? Senior Yun masih sangat setia. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Serigala bermata putih tertawa dan menatap Yun Zomtian, orang tua, berusahalah sekuat tenaga. Siapa tahu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan besar itu. Yun Zomtian tertegun dan bertanya, keberuntungan macam apa ini? Ini bukan pertama kalinya Serigala bermata putih menyebutkannya dan dia benar-benar penasaran. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan menatap Qin Feiyang, kakak sudah siap, ayo berangkat. Berapa banyak yang kamu ambil? Qin Feiyang bertanya. Tidak banyak, tidak banyak, hanya beberapa ribu kendi. Serigala bermata putih terkekeh. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap. Beberapa ribu kendi tidak banyak. Apakah kita akan pergi atau tidak? Serigala bermata putih menatapnya dengan tidak sabar. Ayo, ayo, ayo. Tetapi mari kita pergi ke Pulau Raja Singa dan Pulau Awan Langit terlebih dahulu. Kata Qin Feiyang. Mengantar anggur lagi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Hubungan kami masih terjaga. Qin Feiyang terkekeh. Dengan lambayan tangannya, kedua pria dan satu serigala muncul di atas Pulau Singa Laut. Melihat Singa Laut sedang berkultifasi, Qin Feiyang tidak mengganggunya dan memerintahkan serigala bermata putih untuk membuka portal ruang waktu dan langsung turun di atas Pulau Raja Singa. Ini Pulau Raja Singa. Yun Zongtian menatap pulau di bawah dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia seorang penguasa, dia jarang menginjakan kaki di Lautan Awan Surgawi. Karena di mata raksasa seperti dia, Lautan Awan Surgawi tidak kalah berbahayanya dengan empat tanah terlarang. Tentu saja, dia tahu tentang Kaisar Singa Laut dan Kaisar Binatang lainnya. Dia juga tahu satu atau dua hal tentang sarang Kaisar Binatang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia masuk ke sana. Tamu-tamu yang terhormat, mohon maaf karena saya tidak keluar untuk menemui Anda. Di irini tawa lembut, seorang pemuda terbang keluar dari gunung di bawah, dan mendarat di depan Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan serigala bermata putih. Senior, Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Raja Singa Laut tertawa, dasar bocah nakal, kau pasti tidak datang ke kuil tanpa alasan, bicaralah. Senior, jangan berkata begitu, itu sangat memalukan. Tapi kali ini, Junior benar-benar tidak datang untuk apapun. Aku di sini hanya untuk mengantarkan anggur. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Mengantar anggur. Raja Singa Laut terkejut. Kinfei Yang menatap serigala bermata putih dan berkata, keluarkan seribu toples. Apa? Seribu toples. Ekspresi serigala bermata putih membeku. Saya tahu Anda ingin membangun hubungan yang baik, tetapi Anda tidak harus begitu murah hati. Ayo cepat. Desak Kinfei Yang. Baiklah. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, dan seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi muncul. Dia menatap Raja Singa Laut dan mendengus, kamu beruntung. Haha. Raja Singa Laut tertawa terbahak-bahak. Melihat anggur suci di depannya, matanya menyala dengan penuh gairah. Dia kemudian menatap Kinfei Yang dan berkata, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Apa yang perlu sopan? Kita semua berada di pihak yang sama. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan menatap serigala bermata putih lagi, keluarkan seribu toples lagi. Apa? Wajah White Eye Wolf tampak gelap. Apakah ini tidak ada habisnya? Dia mengeluarkan seribu toples lainnya dengan murung. Kinfei Yang menatap Raja Singa Laut dan berkata sambil tersenyum, seribu toples anggur ilahi yang tak tertandingi ini untuk tujuh kaisar binatang senior lainnya. Aku harus merepotkanmu untuk memberikannya kepada mereka. Kamu orang yang bijaksana. Tidak masalah, saya akan mengirimkannya kepada mereka nanti. Sejujurnya, awalnya aku ingin menyimpan anggur suci yang kau berikan padaku terakhir kali, tetapi ketujuh orang tua itu datang ke tempatku untuk bermain dan menemukan anggur suci itu. Mereka membaginya di tempat dan berkata bahwa itu tidak cukup. Sebelum mereka pergi, mereka berkata bahwa lain kali aku bertemu denganmu, aku harus mengambil beberapa toples lagi darimu. Sekarang, saya akan memberikan mereka seribu toples. Ketika mereka melihatnya, mereka pasti akan senang. Raja Singa Laut tertawa. Baguslah kalau para senior menyukainya. Kinfei Yang terkekeh. Dia tidak menyangka delapan kaisar binatang menyukai ini. Kalau begitu, mudah untuk ditangani. Di masa mendatang, dia akan memberi mereka beberapa dari waktu ke waktu. 3519. Kaisar Singa Laut bertanya, kalau begitu, mari kita pergi ke gua sebentar. Tidak perlu. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, aku masih harus pergi ke tempat kakakku. Apakah kamu akan mengantarkan anggurnya juga? Kaisar Singa Laut terkejut dan tertawa. Ya, kakak laki-lakiku ini, engkau pasti lebih tahu daripada aku bahwa baginya, hari-hari tanpa anggur lebih buruk daripada kematian. Kinfei Yang tersenyum. Kaisar Singa Laut tidak dapat menahan senyum pahit dan menganggup. Baiklah, karena kamu akan pergi ke Pulau Awan Langit, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Datanglah dan bermainlah saat kamu punya waktu di masa mendatang. Oke, anak muda ini akan pergi. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu meminta serigala bermata putih untuk membuka saluran teleportasi dan berbalik untuk pergi. Titik. Pulau Awan Langit. Ketika Kinfei Yang dan serigala bermata putih muncul, mereka tidak melihat jejak kelinci kecil itu. Jelas sekali. Itu mengajarkan orang gila dan orang lain untuk berkultifasi. Yun Zongtian melirik Pulau Awan Langit, lalu menatap Kinfei Yang dengan heran, kakak Kin, kakak laki-laki yang baru saja kamu sebutkan, mungkinkah kelinci kecil di sini? Itu saja. Aku sudah menjadi saudara angkat dengan kakak senior siko dan makhluk itu. Kinfei Yang tertawa. Ini. Yun Zongtian tercengang. Apakah ini sebuah lelucon baginya? Bagaimana bisa kelinci kecil itu menjadi saudara angkat bagi manusia? Tetapi melihat penampilan Kinfei Yang, dia tampaknya tidak sedang bercanda, bahkan Kaisar Singa Laut pun mengetahuinya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana kedua bocah nakal ini melakukannya? Mereka sebenarnya punya hubungan dengan si kelinci kecil. Dan selain kelinci kecil itu, hubungan mereka dengan Kaisar Singa Laut tampak baik-baik saja. Seseorang harus tahu. Tokoh-tokoh kuat seperti mereka menganggap Laut Awan Langit sebagai daerah terlarang, sementara Kinfei Yang dan si Gilamo sebenarnya adalah saudara angkat kelinci kecil itu, yang sungguh membuat orang iri. Tak heran kalau serigala bermata putih dan kepingan salju membawa mereka ke Laut Awan Langit saat mereka dipindahkan. Di mata orang lain, Lautan Awan Surgawi adalah tempat yang menakutkan, tetapi di mata Kinfei Yang dan yang lainnya, itu setara dengan taman belakang mereka. Yo, adik kecil, kamu tidak bisa bertahan hidup di luar lagi, jadi kamu kesini untuk mencari perlindungan pada kakak besar. Tiba-tiba, diiringi suara aneh, kelinci kecil itu bergegas keluar dari gunung di bawah. Benar sekali, aku tidak sanggup bertahan lagi. Kakak, tolong bawa aku masuk. Kinfei Yang tersenyum menyanjung. Enyahlah. Betapa tidak tahu malunya. Apakah kau pikir paman kelinci tidak tahu apa yang telah kau lakukan di benua selatan? Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya. Kinfei Yang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jadi kakak telah diam-diam memperhatikan adik kecil ini selama ini, aku tersentuh, serigala bermata putih, cepat kirim 2000 toples anggur ilahi yang tak tertandingi untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada kakak. Tahun 2000. Mulut serigala bermata putih berkedut. Ia menguatkan diri dan mengeluarkan 2000 kendi anggur suci. Tidak buruk, tidak buruk. Bakti kepada orang tua. Kelinci kecil itu pun berseri-seri karena gembira. Dengan lambayan kakinya, ia meraihkan di anggur dan meminumnya. Kinfei Yang menunjuk Yun Zongtian dan berkata sambil tersenyum, kakak, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Yun Zongtian, rekanku sekarang. Saat dia datang ke Laut Awan Surgawi di masa depan, tolong jaga dia. Salam untuk paman kelinci. Yun Zongtian membungkuk. Kelinci kecil itu melirik Yun Zongtian dan mengangguk, baiklah, selama kamu tidak menyakiti binatang laut di Laut Awan Surgawi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Terima kasih, paman kelinci. Yun Zongtian hanya kewalahan oleh bantuan yang tak terduga itu. Karena ini berarti dia bisa melangkah ke Laut Awan Surgawi kapan saja di masa depan dan tidak akan ada bahaya. Itu sama saja dengan membuka pintu ke tanah terlarang, yang akan sangat membantu keluarga Yun di masa depan. Baiklah, baiklah, anggurnya sudah dikirim, kalian boleh pergi sekarang. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya. Kejam. Qin Ke yang menggelengkan kepalanya, tampak sedih. Terlalu bersemangat, paman kelinci takut kamu tidak bisa menerimanya. Kelinci kecil itu tertawa, matanya dipenuhi niat jahat. Baiklah. Saya akan segera pergi. Qin Ke yang melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melambaikan tangannya dan menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih juga cukup takut pada kelinci kecil itu dan dengan cepat membuka portal luar angkasa, lalu kedua pria dan satu serigala itu berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Anak nakal. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Desir. Tepat saat portal itu menghilang, Kaisar Singalau tiba-tiba muncul di samping kelinci kecil itu dan berkata dengan nada iri, Aku hanya punya seribu toples, dan kau punya dua ribu toples. Sebagai saudara angkat, kau memang lebih dekat. Tentu saja. Kelinci kecil itu tersenyum bangga, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, mereka memberimu seribu toples. Ya. Dan beberapa teman lama lainnya, mereka juga memberi saya seribu toples, sehingga masing-masing dari mereka bisa mendapatkan lebih dari seratus toples. Kaisar Singalau mengangguk. Sial, murah hati sekali. Baiklah, berikan seribu toples itu kepada paman kelinci. Sisa seribu toples itu, dibagi rata oleh kalian bergelapan. Kelinci kecil itu tanpa malu-malu mengulurkan kakinya. Wajah Kaisar Singalau menjadi gelap. Bahkan jika dia mengambil dengan paksa, dia tetaplah orang yang benar. Apa? Tidak senang. Kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Batuk, batuk. Kaisar Singalau terbatuk dan menyesal datang ke pulau awan langit. Ia bertanya, apakah mereka akan pergi sebentar? Saya rasa begitu. Setiap kali mereka datang untuk mengantarkan anggur, mereka akan menghilang sebentar. Kurasa kali ini, mereka akan pergi ke daerah terlarang. Kelinci kecil itu mengangguk. Sepertinya mereka benar-benar akan menentang empat wilayah terlarang. Kaisar Singalau menggelengkan kepala dan mendesah. Bukankah itu bagus? Jawaban yang mereka cari ada di salah satu area terlarang. Kalau mereka tidak kesana satu persatu, bagaimana mereka bisa menemukannya? Kelinci kecil itu tersenyum tipis. Benar. Kaisar Singalau menganggup dan merenung sejenak sebelum bertanya, kapan kau akan memberitahunya rahasia yang tersembunyi di samudera awan langit? Katakan padanya. Kelinci kecil itu mengangkat alisnya, menatap Kaisar Singalau, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah karena kinfeyang memberimu anggur sehingga kau mulai merasa kasihan? Lihatlah apa yang kamu katakan, apakah aku ini orang yang tidak punya prinsip? Kaisar Singalau tidak puas. Baguslah kau tahu. Persahabatan adalah persahabatan, aturan adalah aturan, kita tidak bisa menentang prinsip. Hal-hal ini, biarkan dia menggalinya perlahan-lahan, kita hanya perlu mengamatinya dengan tenang. Kata kelinci kecil itu. Baiklah. Kaisar Singalau mengangguk. Kelinci kecil itu langsung berubah menjadi bermusuhan dan berteriak, jangan ganti topik, cepat serahkan anggurnya, kalau tidak, kamu bisa lupa untuk bergaul di lautan awan langit di masa mendatang. Dalam mimpimu, Kaisar Singalau memandang kelinci kecil itu dengan jijik dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di suatu tempat, ruang dan waktu berada dalam kekacauan, dan langit dan bumi runtuh. Dalam kekosongan itu, semua jenis kekuatan hukum saling terkait, memancarkan kekuatan penghancur. Di tepian, seorang pria muda duduk bersila di tanah. Dia mengenakan jubah putih, dengan penampilan yang luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Rambut hitamnya yang tebal berkibar tertiup angin. Di sekelilingnya juga ada badai yang memenuhi udara. Itu bukan badai biasa, tetapi badai ruang waktu. Ledakan. Tiba-tiba, pemuda berjubah putih itu membuka matanya. Matanya secemerlang matahari. Saat dia melambaikan tangannya, ruang di atasnya runtuh dan berubah menjadi potongan-potongan kristal es. Mereka melayang di atas kepalanya dan melepaskan aura yang tak tertandingi. Saya akhirnya memahaminya. Melihat potongan-potongan kristal es itu, pemuda berpakaian putih itu merasa sangat gembira. Segera setelah, dia menatap kekosongan di depannya yang terjalin dengan kekuatan hukum, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba berdiri, dan pecahan kristal es di atas kepalanya segera berubah menjadi pedang raksasa yang menebas kekosongan di depannya. Namun, ketika pedang raksasa itu menghantam kekosongan, pedang itu langsung ditelan oleh kekuatan hukum, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Bahkan hukum ruang waktu yang paling dalam pun tidak berguna. Pemuda berpakaian putih itu menatap kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara seorang wanita datang dari kekuatan hukum yang saling terkait. Anakku, guru telah mengatakan bahwa sangkar ini bukanlah sesuatu yang dapat kau hancurkan. Ternyata ada kandang di depannya. Pemuda berpakaian putih itu berkata, lalu bagaimana murid ini bisa mendobrak kurungan ini dan menyelamatkan guru. Suara itu merenung sejenak, lalu mendesah, setelah bertahun-tahun, aku tidak punya harapan. Tidak. Murid ini pasti akan menyelamatkan guru, bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tangannya, dan ada tatapan keras kepala di matanya. Anak bodoh, kau bahkan tidak tahu siapa aku, jadi mengapa membuang-buang waktumu untukku? Lagi pula, apakah kamu tidak takut kalau aku ini orang yang kejam, dan kalau kamu melepaskanku, itu akan membawa bencana ke alam awan langit. Suara wanita itu dipenuhi rasa lega dan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun murid ini belum pernah melihat guru, jika bukan karena guru, saya pasti sudah mati di sini saat itu. Lagi pula, jika bukan karena bimbingan dan arahan guru selama bertahun-tahun, murid ini mungkin masih akan merosot, dan saya tidak akan memiliki kultivasi seperti saat ini. Guru telah memberikan murid ini kesempatan hidup baru. Karena itu, entah guru itu jahat atau baik, aku akan menyelamatkanmu. Lagi pula, murid ini tidak bodoh. Tidak sulit untuk menilai bahwa kamu bukan orang jahat dari interaksi dan percakapan kita yang biasa. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Haha! Suara itu tertawa dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Berkultifasilah dengan baik, dan aku akan mengajarimu misteri hukum penghancuran. Tanpa menunggu wanita di dalam sangkar itu selesai berbicara, pemuda berpakaian putih itu meraung, Tuhan, katakan padaku terlebih dahulu, apa yang bisa aku lakukan untuk mengeluarkanmu dari sini? Suara itu terdiam lagi. Setelah sekian lama, suara wanita itu akhirnya terdengar. Dia mendesah dan berkata, jika kau ingin mengeluarkanku dari sini, bahkan senjata ilahi berdaulat pun tidak akan mampu melakukannya. Hanya dia. Siapa ini? Pemuda berpakaian putih itu bertanya dengan tergesa-gesa. Orang yang pernah aku minta untuk kau temukan. Kata wanita itu. Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia gemetar dan bertanya, bagaimana dengan Qin Fei Yang? Ya. Wanita itu menjawab, mengapa hanya dia yang bisa mengeluarkanmu dari sini? Dalam hal kultifasi dan kekuatan, dia lebih rendah dariku. Jika aku tidak menyembunyikan kultifasiku saat itu, dia, si gila mo, dan serigala bermata putih tidak akan menjadi lawanku. Dan senjata terkuatnya adalah senjata ilahi berdaulat, tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa senjata ilahi berdaulat tidak dapat menghancurkan kurungan ini. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Ada beberapa hal yang belum bisa aku ceritakan kepadamu. Singkatnya, di dunia saat ini, hanya anak ini yang bisa mengeluarkan saya dari sini. Kata wanita itu. Kalau begitu aku akan mencarinya sekarang juga. Kata pemuda berpakaian putih itu. Anakku, bagaimana bisa kau hanya mengatakan angin dan hujan? Apa gunanya mencarinya sekarang? Anda harus menunggu dia tumbuh. Kau juga harus bekerja keras. Kau adalah muridku, kau tidak boleh kalah darinya pada akhirnya. Lagipula, bukankah kau masih ingin membalaskan dendam ibumu? Datanglah dan bantulah aku setelah kau menyelesaikan masalahmu sendiri. Suara wanita itu sangat lembut, dengan nada penuh kasih sayang. Pembalasan dendam. Pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tangannya dan bergumam sambil menundukkan kepala. Aku sudah memahami makna utama hukum ruang waktu. Kurasa aku punya kemampuan untuk membalas dendam sekarang. Tiba-tiba, dia menatap kandang di depannya dan berkata, Tuan, saya ingin kembali sebentar. Asalkan kamu sudah memikirkannya matang-matang, silakan saja. Wanita itu tersenyum. Murid ini sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak ingin menunda lebih lama lagi. Murid ini sudah muak dengan penderitaan selama bertahun-tahun. Pemuda berpakaian putih itu mengucapkan kata demi kata. Matanya memancarkan cahaya dingin. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan melangkah maju, dengan cepat menyatu dengan kehampaan dan menghilang. 3520. Benua Barat. Daerah Berat. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan Yun Zhong Tian berdiri di atas pintu masuk, mengamati gurun hitam tak berujung. Mereka dapat melihat banyak manusia dan binatang berkeliaran di pinggiran. Serigala bermata putih menyeringai, kalau dipikir-pikir terakhir kali kita menyergap pangeran naga darah di sini, sungguh disayangkan. Kau menyergap pangeran naga darah di sini. Yun Zhong Tian terkejut. Itu benar. Awalnya, kami bisa saja menyingkirkannya, tetapi para pangeran dan putri lainnya datang terlalu cepat, dan dengan pedang naga darah yang menghalangi kami, kami hampir saja menyingkirkannya. Dia beruntung. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa menyelamatkan secuil jiwanya. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, sekarang lebih sulit untuk membunuh mereka. Tentu saja. Sekarang setelah mereka mengetahui metode kita, mereka juga akan meninggalkan sedikit jiwa mereka di sarang naga, seperti pangeran pertama. Serigala bermata putih mengangguk, namun tiba-tiba mengerutkan kening, dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, mengapa kita tidak meninggalkan secercah jiwa kita di dunia kura-kura hitam. Masuk akal. Jika kita menghadapi bahaya apapun di wilayah berat, setidaknya kita akan memiliki kesempatan di masa mendatang. Yun Zhong Tian mengangguk setuju. Qin Fei Yang terdiam ketika mendengar ini. Ada apa? Apakah ada masalah? Serigala bermata putih merasa bingung. Tidak ada masalah. Namun, jika kita meninggalkan secuil jiwa kita di dunia penyuh hitam, maka kita akan bersikap acuh-ta'acuh. Saat kita menghadapi bahaya, kita tidak akan mempertaruhkan nyawa kita seperti sebelumnya. Karena ada sedikit jiwa kita di dunia penyuh hitam, mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita? Sikap seperti ini lambat laun akan melemahkan semangat juang seseorang. Jika seseorang sudah kehilangan semangat juangnya, tidak peduli seberapa hebat pemahamannya, tidak peduli seberapa hebat keberuntungannya, maka semua itu akan sia-sia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Kalau dipikir-pikir lagi, saat kita menghadapi bahaya, kapan kita tidak melawan dengan putus asa dan membunuh untuk keluar dari bahaya? Karena itulah kami berkembang dengan sangat cepat. Serigala bermata putih mengangguk. Itu benar. Pertempuran, terutama pertempuran hidup dan mati, adalah bentuk penempaan kesadaran dan mentalitas pertempuran seseorang. Saya selalu percaya bahwa tidak peduli apakah itu manusia atau makhluk lain, mereka hanya dapat mengeluarkan potensi penuh mereka dalam situasi putus asa. Di permukaan, mungkin tidak tampak banyak perbedaan, tetapi semua orang tahu bahwa seseorang yang telah melalui situasi hidup dan mati selama bertahun-tahun jauh lebih kuat daripada orang lain. Kata Qin Fei Yang. Ambil contoh orang-orang dengan level yang sama. Mereka memiliki level kultivasi yang sama, artefak dewa yang sama, dan metode yang sama. Namun, orang-orang yang telah melalui situasi hidup dan mati pasti lebih kuat daripada yang lain. Sebenarnya, meninggalkan jiwa dewa di dunia penyuh hitam tidak akan berdampak banyak. Meskipun ada jiwa yang tertinggal, kita akan berpura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Saat kita menghadapi bahaya, kita akan tetap mempertaruhkan nyawa kita seperti sebelumnya. Singkatnya, tidak ada salahnya meninggalkan jalan keluar. Kata Yun Zongtian. Mendengar itu, serigala bermata putih memandang Qin Fei Yang dan berkata, itu masuk akal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Yun Zongtian dan serigala bermata putih dan berkata, kalian boleh meninggalkannya, tetapi jangan coba-coba membujukku. Jika aku benar-benar meninggalkan jiwa di dunia kura-kura hitam, bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Secara tidak sadar, saya pasti akan mengandalkannya. Setelah memikirkannya, Qin Fei Yang menambahkan, lagi pula, setelah bertahun-tahun, aku belum pernah melakukan hal itu dan aku masih hidup sampai sekarang. Sebagai seorang manusia, kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Baiklah. Jika kau tidak meninggalkannya, aku yang akan meninggalkannya. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan sepotong jiwa muncul, berubah menjadi anak serigala emas mini. Yun Zongtian melirik serigala bermata putih dan juga dengan tegas membelah sebagian jiwanya. Bagi seseorang semuda dia, hidupnya lebih penting daripada yang lain. Saudara Qin, untuk berjaga-jaga, sebaiknya kau tinggalkan sedikit jiwamu juga. Lagi pula, tempat yang akan kita tuju sekarang bukanlah tanah terlarang biasa, melainkan salah satu dari empat tanah terlarang besar, wilayah berat. Tempat itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Yun Zongtian tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi nasihat. Mendengar itu, Qin Fei Yang menatap ke wilayah berat. Tiba-tiba, suara kastil kuno terdengar di benak Qin Fei Yang, ada yang perlu kuingatkan padamu bahwa membelah jiwamu bukanlah hal yang baik. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh sederhana. Contohnya, pencerahan. Keadaan pencerahan membutuhkan jiwa yang utuh untuk berkesempatan memasukinya. Dengan kata lain, jika jiwa Anda tidak lengkap, tidak peduli seberapa baik keberuntungan Anda, Anda tidak akan pernah bisa memasuki keadaan pencerahan. Sebenarnya, kamu benar. Orang tidak boleh bergantung pada orang lain. Bahkan jika kamu sengaja ingin melupakan, di alam bawah sadarmu, kamu akan selalu mengingat hal meninggalkan jiwamu terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda tidak akan dapat memperoleh efek yang sama seperti sebelumnya. Kata kastil kuno. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata dalam hati, terima kasih atas pengingatnya. Di dalam hatinya, kastil itu bagaikan cahaya terang, yang menuntunnya di jalan ke depan. Karena istana kuno berkata demikian, maka dia pasti tidak bisa melakukannya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya, dia mengirim serigala bermata putih dan jiwa Yun Zongtian ke ruang kultifasi kastil kuno. Karena di kastil kuno, tempat itu lebih aman daripada tempat lain. Melihat hal itu, Yun Zongtian dan serigala bermata putih tidak mencoba membujuknya lagi. Lagi pula, setiap orang punya pilihannya sendiri dan mereka tidak bisa memaksakannya. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kedua pria dan satu serigala melangkah ke wilayah berat. Lihat. Bukankah mereka Qin Fei Yang dan Raja Serigala bersayap emas? Dengan munculnya dua pria dan satu serigala itu, langsung menimbulkan keributan besar. Sekarang di alam awan langit, siapa yang tidak mengenal mereka? Sekalipun mereka belum melihatnya, mereka pernah mendengar nama-nama mereka. Terutama di benua barat. Setelah pertempuran dengan Aula Darah, nama Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah diketahui semua orang. Itu benar-benar mereka. Kudengar mereka pergi ke negeri setan Yin terakhir kali dan melibatkan kekuatan misterius. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang, mereka telah datang ke wilayah berat lagi. Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tersembunyi di wilayah berat ini? Dan lelaki tua di sebelahnya, mengapa dia terlihat begitu asing? Tidak. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Benar-benar. Biarkan aku berpikir. Saya kira demikian. Aku ingat, dia adalah leluhur tua keluarga Yun di benua selatan, wakil kepala kuil. Apa? Dia sebenarnya adalah leluhur tua keluarga Yun, mengapa dia bersama Qin Fei Yang? Bagaimana situasinya? Sepertinya tidak ada berita penting dari benua selatan. Semua orang bingung. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menyebabkan gangguan besar di benua selatan, hanya keluarga He yang mengetahuinya. Keluarga He tidak sembarangan mempublikasikannya. Oleh karena itu, pemindahan keluarga Yun belum menyebar ke benua timur, benua barat, benua utara, dan bahkan banyak orang di benua selatan tidak mengetahuinya. Namun, hanya masalah waktu sebelum masalah ini terungkap. Pada saat itu, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi lain di alam awan langit. Saudara Qin, prestise Anda tidak kecil sekarang. Semua orang mengenal Anda kemanapun Anda pergi. Yun Zhong Tian terkekeh. Ini mungkin bukan hal yang baik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Dia berjalan ke padang pasir hitam dan mengamati sekelilingnya. Perlahan-lahan, dia merasa ada jejak gravitasi dalam kehampaan itu. Itu seperti reruntuhan kekaisaran Qin besar. Hanya saja gravitasi ini tidak terlalu kentara. Apakah kamu merasakannya? Yun Zhong Tian bertanya. Dalam Qin Fei Yang mengangguk. Inilah bahayanya daerah berat. Seluruh wilayah berat memiliki gaya gravitasi. Meskipun gaya gravitasi yang Anda rasakan tidak begitu jelas sekarang, semakin dalam Anda menyelam, semakin kuat gaya gravitasinya. Terakhir kali aku memasuki wilayah berat, aku sudah menjadi penguasa kesempurnaan agung dan telah memahami hukum penghancuran yang kelima. Meski begitu, aku hanya bisa melangkah ke area pusat-wilayah pusat dan tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Yun Zhong Tian berkata dengan suara yang dalam. Lalu dengan kekuatanmu saat ini? Serigala bermata putih bertanya. Kurasa aku hanya bisa mencapai bagian terdalam dari wilayah tengah. Aku khawatir aku tidak punya kemampuan untuk melangkah ke wilayah dalam. Yun Zhong Tian menebak. Kalau begitu, mari kita coba. Serigala bermata putih tertawa. Kali ini berbeda dari Yin Devil Land. Di tanah Iblis Yin, ia dapat menyerap kekuatan Iblis Yin dan tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun di wilayah berat, ia sama seperti Qin Fei Yang dan juga akan terikat oleh gaya gravitasi. Jadi, ia dapat dianggap sebagai tantangan. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, lalu apakah ada yang pernah mempelajari gaya gravitasi ini dan dari mana asalnya? Pasti ada. Dikatakan bahwa ada kemungkinan besar gaya gravitasi ini dibentuk oleh hukum gaya. Kata Yun Zhong Tian. Hukum kekuatan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ya. Tapi itu juga bisa jadi senjata suci dengan hukum kekuatan, atau hukum wilayah berat sendiri memiliki hukum kekuatan. Tapi apapun alasannya, itu pasti terkait dengan hukum kekuatan. Kata Yun Zhong Tian. Karena ini terkait dengan hukum kekuatan, maka orang-orang yang telah menguasai hukum kekuatan akan kurang terpengaruh. Serigala bermata putih bertanya. Tidak. Dahulu kala ada seorang ahli yang menguasai hukum kekuatan yang mengujinya secara pribadi. Dan kesimpulan akhirnya adalah bahwa meskipun Anda telah menguasai hukum gaya, hal itu tidak akan membantu Anda sama sekali. Gaya gravitasi masih sekuat yang seharusnya. Yun Zhong Tian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tidak ada jalan pintas lain, dan kita hanya bisa melangkah ke area inti selangkah demi selangkah. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itulah yang terjadi saat ini, tetapi bagimu, orang tua ini tidak yakin. Lagipula, kamu memiliki terlalu banyak keajaiban. Yun Zhong Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ambil contoh, negeri Iblis Yin. Ketika dia mengetahui bahwa serigala bermata putih dan orang gila mampu menyerap kekuatan Iblis Yin, itu seperti mimpi. Monster macam apa mereka? Hei, menarik. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Dibandingkan dengan Yin Devil Land, ini lebih menantang. Tentu saja. Ini hanya untuk itu. Bagi makhluk di alam awan langit, kekuatan Iblis Yin dari tanah Iblis Yin dan gravitasi wilayah berat sama-sama berbahaya. Ayo kita percepat. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia juga dipenuhi dengan harapan. Suara mendesing. Langsung. Dua orang dan seekor serigala, seperti aliran cahaya, berlari kencang ke depan. Ada banyak orang di sekitar, dan mereka hendak mendekat dan mengobrol dengan mereka. Tetapi ketika mereka melihat dua orang dan seekor serigala menghilang ke dalam laut tanpa menoleh ke belakang, mereka tidak bisa menahan perasaan kecewa. Namun, hal ini makin membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Mereka semua ingin tahu mengapa Qin Fei yang datang ke wilayah berat. Karena itu, banyak orang mengandalkan kekuatannya dan tidak bisa tidak mengikutinya. kekuatannya.